STH Season 8, Tetap Di Belakang Yevan percaya bahwa dalam beberapa hari mendatang, daerah ini akan dipenuhi aktivitas. Kemungkinan akan ada pertempuran besar di mana-mana dan bahkan lebih banyak sekte dari Tanah Tandus Timur akan bergegas ke sini, seluruh reruntuhan akan mendidih karena makam Kaisar Yinsgrave. Memandang dari kejauhan, dia masih bisa cahaya darah bergegas ke langit dan garis-garis pelangi mistis bergegas. Terlepas dari apakah pagoda desolate ada di dalam kuburan yin, itu tidak lagi menjadi perhatianku. Yevan sudah sangat puas dan dia sekarang perlu menemukan tempat yang aman untuk tenang dan berkultivasi. Binatang buas unik dan burung aneh yang berkumpul di pinggiran reruntuhan semuanya tersebar, ketika Yevan pergi tetapi tidak melihat burung atau binatang buas. Langit tertutup dengan bintang-bintang ketika bulan yang cerah tergantung di langit, tirai malam sudah lama tiba. Yevan berjalan di lingsu santuari tetapi tidak ragu saat dia melanjutkan ke kejauhan, itu adalah waktu yang tepat untuk pergi. Meskipun beberapa artefak buddhist yang rusak ada di sana, dia tidak berniat memulihkannya karena takut bertemu dengan penatuahan. Benih bodi yang paling penting saat ini masih ada di tubuhnya dan meskipun ia telah kehilangan artefak buddha yang rusak itu, ia tidak merasa menyesal karena kehidupan masih merupakan hal yang paling penting. Kecepatan Yevan sangat cepat, bekerja keras selama berjam-jam dia bergegas melewati malam keluar dari daerah pegunungan ini dan meninggalkan tanah perselisihan semakin jauh, jauh di belakang, hatinya masih dicekam kecemasan. Tiga hari kemudian, Yevan muncul lebih dari 2000 mil jauhnya. Dia makan sedikit dan tidur di tempat terbuka, hati-hati saat dia diam-diam maju dan hampir tidak pernah memasuki kota-kota ketika dia melintasi hutan. Baru sekarang dia menghela nafas lega saat hatinya perlahan-lahan mulai tenang. Pada saat itu sudah larut malam dan awan menutupi bintang-bintang dan bulan di langit membuatnya tampak sangat gelap. Lampu dapat terlihat menghiasi bagian depan sebagai kota yang tidak dapat dianggap besar terlihat, Yevan merasa bahwa dia akhirnya tiba di area yang aman dan tidak perlu berlari lagi saat dia berjalan maju dengan mantap. Mendekati tempat itu, ia mendapati bahwa ini benar-benar sebuah kota kecil dan sebagian besar orang sudah tidur dan hanya beberapa lampu yang masih terlihat berkedip. Berjalan ke kota kecil dan berjalan dalam lingkaran penuh, ia akhirnya menemukan sebuah toko kecil yang belum ditutup untuk malam di sudut terpencil. Ini adalah restoran yang sangat kecil dan hanya ada tujuh hingga delapan meja di dalamnya, kursi-kursi dan meja-meja tampak telah terlihat beberapa tahun tetapi dipoles sampai bercahaya, tampak menarik dan menarik, sangat bersih. Paman tua, apa yang harus dimakan? Cepat dan buat beberapa dari mereka. Petik 2 Penjaga toko itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih, usia telah meninggalkan bekas di wajahnya dan ditutupi keriput. Ia tampaknya telah sepenuhnya mengalami kesulitan hidup, ada beberapa tambalan di mana pakaiannya telah diperbaiki dan sepertinya hidupnya tidak semudah itu. Melihat pemuda berusia 11 hingga 12 tahun ini datang ke sini sendirian larut malam, lelaki tua itu merasa terkejut tetapi dia masih memiliki senyum hangat ketika dia menjawab, Kami hanya memiliki setengah ayam panggang, sedikit lebih dari setengah sepiring daging sapi dan beberapa roti kukus. Petik 2 Baiklah, layani mereka semua. Petik 2 Tunggu sebentar, aku akan membuat mereka panas untukmu. Restoran ini terlalu kecil dan kehidupan orang tua ini sangat sulit, dia adalah penjaga toko, pelayan dan juga koki. Tidak lama kemudian, aroma ayam panggang bisa tercium dan disajikan bersama dengan sepiring daging sapi yang dihasinkan, Yevan segera mulai mengeluarkan air liur. Selama setahun terakhir ini pangbo dan dia hanya makan makanan vegetarian dan hampir tidak ada daging dan ikan di dalam cagar alam lingsu. Makanan sederhana dihadapannya membuat perutnya lapar. Dia buru-buru menerima piring dan sumpit saat dia melahap roti putih kukus salju dan merobek sepotong ayam ketika dia mulai serigala semuanya. Pada saat ini, dia merasa bahwa apapun makanan lezat yang ditawarkan dunia hanya dengan demikian dan bisa berdiri di samping, mereka tidak akan membawa perasaan kepuasan makan ini sebelum dia saat ini bisa. Jangan terburu-buru, makan perlahan. Minumlah sup untuk menghangatkan perut Anda, jangan tersedak. Pria tua itu membawa semangkuk sup panas dan dengan ramah diingatkan. Terima kasih pamantua, keahlian kuliner Anda benar-benar hebat dan membuat saya mengeluarkan air liur. Yevan memasukkan makanan ke mulutnya saat dia bergumam. Pakaian Yevan tidak tampak seperti anak laki-laki miskin, tetapi cara dia melahap makanan itu membuat lelaki tua itu merasa penasaran ketika dia mengambil kain dari lengan bajunya dan mulai menyekam meja dan kursi yang sudah bersih di samping sambil mengguncangnya. Kepala dan tertawa, kamu terlalu lapar, tidak peduli apapun kamu, kamu juga akan merasa lesat. Petik 2. Kakek, kenapa kamu tidak menutup pintunya? Seorang gadis muda berusia 5 hingga 6 tahun berjalan ke dalam rumah, pakaiannya juga ditambal dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Memakai dua kepang, dia tampak sangat lucu dan pipinya yang merah-kemerahan tampak seperti sebuah apel. Silakan dan tidur dulu, aku akan menutup sebentar. Petik 2. Gadis kecil itu memandang makanan di atas meja ketika matanya yang besar tampak bersinar dengan cahaya, setelah itu dia diam-diam menelan seteguk air liur ketika dia mengangguk dan menjawab, oke. Petik 2. Tidak lama kemudian, Yevan sudah membersihkan semua piring di atas meja saat dia berdiri dan berkata, oke pak tua, kamu harus bersiap-siap untuk menutup. Setelah mengatakan ini, dia meraih kedadanya tetapi tampak malu, dia lupa bahwa dia tidak punya uang atau benda emas atau perak, tanpa cara untuk melakukan pembayaran. Adik laki-laki, apakah kamu mengalami kesulitan? Lelaki tua itu sepertinya sudah menebak situasinya dan menyadari rasa malunya. Ini, aku benar-benar belum membawa uang. Petik 2. Ah orang jahat lain. Gadis kecil di samping membelalakan matanya, menangis dan terisak saat dia menatap, Yevan, kalian orang-orang terlalu jahat, selalu datang untuk makan makanan gratis dan mengingkari hutang anda, hanya tahu bagaimana cara menggertak kakek dan saya, kami sudah sampai pada titik di mana kita mungkin tidak bisa makan sendiri. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia melihat tulang ayam di atas meja ketika matanya menjadi lebih merah, kakek berkata bahwa jika tidak ada tamu yang datang dia akan memberi saya paha ayam untuk dimakan. Pada akhirnya kamu memakan semuanya gratis, benar-benar hanya mengganggu kita. Petik 2. Bibir gadis muda itu mulai bergetar ketika bulu matanya yang panjang bergetar, air mata mulai mengalir turun ketika pipinya yang merah ternoda oleh air mata, dia menggunakan gaun yang ditambal untuk terus-menerus menghapus air matanya. Jelas bahwa hidup mereka bukan yang terbaik dan biasanya ditemui pengganggu. Gadis muda, jangan menangis. Yevan benar-benar malu dan malu, dua muda dan tua ini tampaknya sudah berada dalam kesulitan sebelum dia datang. Tidak apa-apa, adik laki-laki tidak perlu mencelah dirinya sendiri. Saya dapat melihat bahwa Anda berbeda dari orang-orang yang berandal itu, Anda bukan tukang bonceng tetapi benar-benar lupa membawa uang. Pria tua yang wajahnya tertutup keriput membawa gadis kecil itu ke samping dan berkata, jangan menangis, kakek meninggalkan sepotong daging ayam dan setengah roti kukus untukmu sehingga kamu tidak perlu kelaparan. Petik 2. Kakek. Gadis kecil itu menangis dalam keluhan ketika dia melanjutkan, aku tidak melakukan ini untuk diriku sendiri tetapi karena kakek juga belum makan malam. Kami selalu diganggu oleh orang-orang jahat itu dan tidak punya banyak tabungan lagi, jika terus seperti ini apa yang harus kami lakukan. Petik 2. Melihat pakaian yang ditambal pada dua tua dan muda dan mendengar kata-kata mereka, Yevan merasa sedih di hatinya saat dia sangat tersentuh dan hidungnya benar-benar terasa pengap. Kehidupan orang normal dipenuhi dengan momen pahit, masam, panas dan manis, hubungan keluarga antara dua tua dan muda ini membuatnya memiliki perasaan yang tidak pernah ia alami sejak lama. Gadis kecil jangan menangis, aku bukan orang jahat. Meskipun saya tidak punya uang, tapi saya punya sesuatu di sini yang bisa membayar makanan ini. Yevan mengambil botol giok kecil, itu adalah sebotol ekstrak ratusan tanaman yang telah diperolehnya saat menjelajahi. Ini adalah sepotong batu giok yang bagus, terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, setiap orang memiliki masa-masa sulit. Adik kecil jika Anda lewat di sini di masa depan Anda selalu dapat membayarnya. Petik 2. Yevan menghela nafas, kehidupan orang tua itu sudah begitu keras namun dia memiliki karakter dan sikap seperti itu, membuatnya merasa hormat ketika dia berkata, tolong simpan, ini benar-benar tidak terlalu berarti bagi saya. Petik 2. Terlalu berharga, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Di luar, semua orang akan mengalami saat yang sulit, adik laki-laki tidak perlu mencela diri sendiri. Tangan keriput pria tua itu dengan kuat mendorong botol giok kembali. Melihat penolakannya, Yevan hanya bisa menyingkirkan botol itu. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan tinggal di belakang dan membantumu melakukan pekerjaan kasar. Pada saat ini ia tidak memiliki tempat untuk pergi dan mendapati bahwa lelaki tua ini begitu rendah hati dan baik hati, ia memutuskan untuk tinggal di sini sementara dan berkonsentrasi untuk berkultivasi sambil membantu lelaki tua itu. Gadis kecil itu menatap kakinya dan matanya yang besar merah ketika dia berkata dengan lembut, kita bahkan tidak bisa makan sendiri. Petik 2. Yevan berjongkok ketika dia melihat dengan kasihan pada gadis kecil itu dan menggosok kepalanya, aku tidak akan menambahkan beban kepadamu dengan tetap tinggal. Petik 2. Babak 72, Harapan di Dalam Hati Pria tua itu mencoba menolaknya beberapa kali dan mengatakan bahwa Yevan tidak perlu tinggal, mengatakan bahwa ketika dia lewat lagi dia kemudian dapat mengembalikan jumlah yang diperlukan. Orang tua, aku tidak punya rumah untuk kembali dan tidak ada tempat untuk pergi, tidakkah kamu membiarkan aku tinggal? Saya bisa membantu. Petik 2. Kakak laki-laki, kamu tidak punya rumah. Naif gadis kecil itu sangat imut dan meskipun air mata di wajahnya belum mengering, dia menatapnya dan wajahnya yang kecil dan gemuk menunjukkan ekspresi simpati. Akhirnya, pria tua itu mengizinkan Yevan untuk tinggal dan membersihkan kamar untuknya di belakang sebelum memberitahunya bahwa ia dapat memilih untuk pergi kapan saja. Di malam hari, Yevan melemparkan dan berbalik sebelum akhirnya bangun, diam-diam pergi ke atap saat dia berbaring di sana untuk menatap langit. Langit saat ini bersih dari awan dan bulan yang cerah tergantung di sana, menumpahkan cahaya bulan yang tampak seperti kabut cahaya ketika bintang-bintang bersinar di langit malam seperti berlian di langit. Hubungan keluarga antara lelaki tua dan gadis muda itu tanpa sadar membangkitkan sesuatu yang telah dia sembunyikan jauh di dalam dirinya, wajah-wajah baik orang tuanya perlahan melayang di benaknya. Bagaimana kabar kalian berdua? Yevan memandangi bintang-bintang, seolah-olah dia sedang mencoba menatap melewati galaksi yang tak terhitung jumlahnya ke sisi lain dari bintang-bintang, kembali ke sisi orang tuanya. Setiap kali dia memikirkan orang tuanya, hatinya merasa sulit untuk tetap tenang, dengan lenyapnya yang tiba-tiba, orang tuanya pasti hancur. Bagi dua orang tua kehilangan putra tunggal mereka selama tahun-tahun yang memudar, itu akan menjadi rasa sakit yang luar biasa. Memikirkan rasa sakit yang pasti dirasakan orang tuanya, Yevan merasa frustrasi dan terganggu, dia benar-benar ingin kembali ke sisi mereka dan membiarkan mereka tahu bahwa dia aman, melihat wajah mereka yang tersenyum lagi. Dipisahkan oleh jumlah galaksi yang tak berujung, jaraknya terlalu jauh dan bagaimana mungkin dia bisa kembali. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia menatap kosong ke bintang-bintang. Setiap kali dia memikirkan cinta orang tuanya, Yevan akan merasa cemas. Sejak tiba di dunia ini, dia telah menyembunyikan pikiran-pikiran ini secara mendalam dan tidak berani dengan mudah mengingat atau berpikir kembali. Setiap kali dia melakukannya, sulit untuk tenang. Tidak mungkin, aku harus menemukan jalan kembali. Saya tidak bisa membiarkan orang tua saya yang mengasuh saya selama bertahun-tahun menggunakan air mata mereka untuk membasuh wajah mereka di tahun-tahun mereka yang semakin menipis. Yevan duduk dan bergumam, pasti ada cara, saya harus kembali. Melihat berbagai pembudidaya terbang di seluruh reruntuhan primitif, kemudian melihat kekuatan surgawi dari lima ahli tak tertandingi, ia merasakan kekuatan pembudidaya dan jika suatu hari ia bisa menjadi cukup kuat, ia ingin melintasi galaksi tak berujung dan kembali ke rumah ke sisi orang tuanya. Secara pribadi menyaksikan ketakutan para pembudidaya, Yevan merasa dalam hatinya bahwa jalan pulang tidak sepenuhnya rusak dan mungkin ada secerca harapan. Saya harus menjadi kuat, saya ingin melintasi bintang-bintang dan pulang ke rumah, tidak lagi membiarkan orang tua saya merasa terluka atau meneteskan air mata untuk saya. Aku ingin tahun-tahun terakhir mereka dipenuhi dengan senyum. Kata-kata Yevan menjadi lebih tegas ketika dia mencoba membangkitkan kepercayaan pada dirinya sendiri, aku pasti akan melakukannya, aku harus melakukannya, aku harus kembali ke pihak mereka. Petik 2 Tidak ada gunanya mendapatkan kecemasan emosional atau perasaan ketika Yevan perlahan-lahan menenangkan emosinya, perasaannya gusar ketika melihat hubungan keluarga antara gadis muda dan orang tua, menyebabkan dia akhirnya menaklukkan kebingungan terakhir ini yang menghantuinya dan memungkinkan dia untuk temukan tujuan dan motivasinya. 9 Naga menarik peti mati, melintasi bintang-bintang dan tiba di ruang ini. Jika mereka bisa melakukannya, saya juga bisa. Saya perlu menjadi cukup kuat, akan datang suatu hari ketika saya juga bisa melewati kekosongan dan kembali ke rumah. Mata Yevan menjadi lebih cerah, dia harus menjadi lebih kuat apakah itu untuk menyelamatkan Pangbo atau kembali ke rumah, kekuatan adalah prasyarat. Tanpa mengetahuinya, dia menjadi lelah dan berbaring di atap saat dia tidur nyenyak. Baru pada pagi hari kedua suara lelaki tua itu membuatnya bangun. Nak, kenapa kamu naik ke atap? Hati-hati, jangan jatuh. Petik 2 Gadis kecil itu keluar dengan mata mengantuk dan melihat Yevan duduk di atas atap, matanya langsung melebar ketika dia bertanya, kakak laki-laki, apa yang kamu lakukan? Menghadapi ekspresi bingung yang muda dan tua, Yevan merasa malu, itu terlalu panas tadi malam dan saya datang ke atap untuk mendinginkan tetapi tertidur secara tidak sengaja. Petik 2 Setelah mandi, Yevan dipanggil oleh orang tua itu untuk makan bersama mereka. Sepotong bubur dan sepiring sayuran asin, sangat sederhana karena kondisi kehidupan mereka terbatas. Gadis kecil itu sangat bijaksana dan sudah meletakkan piring dan sumpit saat dia membantu mengambil semangkuk bubur untuk Yevan, semangkuk bubur penuh untuk kakeknya, tetapi hanya menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Mangkoknya sudah kecil dan dengan sedikit sisa, dia menghabiskannya dalam beberapa suap sebelum meletakkan sumpitnya. Mengapa kamu makan begitu sedikit? Pria tua itu menanyainya. Meskipun gadis kecil itu mengenakan pakaian yang ditambal, dia tampak secantik boneka porselen yang indah saat dia menepuk perutnya dan menjawab, aku sudah kenyang. Petik 2. Omong kosong, kamu hanya makan beberapa suap bagaimana kamu bisa kenyang. Petik 2. Aku benar-benar kenyang. Tadi malam setelah makan ayam dan roti kukus setengah yang kakek tinggalkan untukku, aku belum lapar sampai sekarang. Gadis kecil itu berkata ketika dia mengangkat mangkuk dan bersiap untuk mencucinya. Lelaki tua itu menariknya ke belakang ketika dia mengisi mangkuk kecil sampai penuh dengan bubur dan berkata, anak baik, kamu dalam tahap pertumbuhan dan perlu makan lebih banyak, jangan khawatir, masih ada makanan di rumah kita. Petik 2. Aku tidak khawatir, aku sudah benar-benar sepenuhnya. Kakek, kamu harus makan lebih banyak. Gadis kecil itu menuangkan buburnya dari mangkuk kecil kembali ke mangkuk besar pria tua itu. Pria tua itu tidak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa saat dia menghela nafas. Kakek, apakah orang-orang jahat itu masih akan datang hari ini? Wajah merah gadis kecil yang gemuk itu menunjukkan ekspresi ketakutan padanya dan suaranya masih sangat muda dan lembut ketika dia melanjutkan, mereka sudah menyambar restoran kita, sekarang mereka masih datang ke sini untuk sengaja menyebabkan masalah. Kami sama sekali tidak memiliki cara untuk menjalankan bisnis kami, sekarang bahkan makanan kami menjadi tidak mencukupi, mengapa mereka tidak membiarkan kami? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dengan kakek di sini, Anda tidak akan kelaparan. Pria tua itu menggosok kepalanya saat dia menambahkan bubur sedikit lebih ke mangkuknya. Yevan yang berada di samping tidak mengatakan apa-apa saat dia diam-diam makan sarapan sederhana ini, namun hatinya dalam kekacauan. Nama depan orang tua itu adalah Jiang, nama keluarga kuno yang sangat umum dan jika seseorang melacak asal-usulnya, akarnya sangat dalam. Namun, lelaki tua itu sangat biasa dan hanya satu di antara banyak makhluk hidup, yang saat ini sedang mengalami masa sulit dalam hidupnya. Gadis muda yang cantik dan bijaksana itu bernama Ting-Ting, orang tuanya telah meninggal dua tahun sebelumnya dan dia dan lelaki tua itu hanya bisa saling mengandalkan. Yevan tidak mengatakan apa-apa dan setelah sarapan dia berkata kepada lelaki tua itu, Paman tua, aku akan pergi jalan-jalan. Petik 2. Kamu tidak terbiasa dengan tempat ini, hati-hati. Orang tua itu memperingatkan. Kota ini tidak besar atau kecil, bisa menampung sedikit lebih dari seribu rumah tangga dan hampir 5 ribu orang tinggal di sini. Di persimpangan yang paling berkembang, ada beberapa restoran dan penginapan, toko-toko barang lain-lain juga sebagian besar berkumpul di sana dan daerah lain sebagian besar merupakan tempat tinggal orang-orang. Yevan menjelajahi kota sebelum akhirnya berjalan keluar, ada banyak ladang yang berdekatan dengan kota dan lebih jauh akan menjadi hutan tempat pesta perburuan akan melakukan perjalanan setiap hari untuk berburu. Yevan memasuki hutan dan semakin jauh dia berjalan semakin terkejut. Berdiri di atas gunung, dia bisa melihat rantai puncak gunung yang tak terputus yang tampak tak berujung, berkabut dan buram, hutan primitif juga sepertinya tidak ada habisnya. Mengaum. Di kedalaman sisanya, suara gemuruh bisa terdengar tetapi Yevan tidak takut tetapi memiliki ekspresi kebahagiaan. Kota kecil itu benar-benar dapat memungkinkannya untuk bercocok tanam dengan tenang, tidak hanya aman tetapi sebenarnya ada hutan yang dalam di sini dan pastinya akan ada binatang buas dan obat-obatan spiritual yang saat ini paling ia butuhkan. Yevan berjalan melalui hutan untuk sepanjang pagi tetapi tidak terlalu dalam. Dia pasti akan punya waktu di masa depan dan tidak ingin melakukannya sekarang, karena menjelang sore dia kembali dan melihat beberapa tim berburu serta orang-orang memetik obat di sepanjang jalan. Itu benar-benar tidak mudah menjalani kehidupan manusia normal. Yevan menyesali, dia memperhatikan bahwa pihak berburu membawa kembali beberapa hewan buruan tetapi pada saat yang sama membawa mayat yang berlumuran darah saat mereka menuju arah kota kecil. Jelas bahwa mereka telah diserang oleh makhluk ganas besar dan korban yang berkelanjutan. Di kejauhan, beberapa rusak sedang minum air oleh aliran gunung, Yevan diam-diam membuat jalan saat dia dengan paksa melemparkan batu keluar. Bang! Seekor rusak terbunuh saat jatuh ke air. Setelah itu, dia membunuh uang sebelum kembali. Dalam perjalanan kembali, beberapa pihak berburu melihat bahwa pemuda berusia 11 hingga 12 tahun membawa bangkai rusak dan uang. Mereka memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka tetapi Yevan tidak keberatan. Dia berniat untuk tinggal di kota kecil ini untuk jangka waktu yang lama dan ini tentu saja tidak dapat dihindari. Menjelang tengah hari ketika Yevan akhirnya kembali ke kota ketika dia menjual rusak kepada tukang daging untuk mendapatkan uang sebelum membeli gandum dan mie dan membawa uang itu kembali ke toko kecil Paman Jiang. Dari jauh ia dapat melihat banyak orang di sekitar daerah itu ketika tangisan ting-ting yang tak berdaya dapat terdengar dari dalam kelompok. Hati Yevan langsung berdebar saat dia dengan cepat bergegas. Rambut putih lelaki tua itu acak-acakan dan ada bekas-bekas darah di wajahnya saat dia duduk lemah di tanah, pakaiannya yang bertambalan banyak debu di atasnya. Ting-ting menangis dengan sedih ketika dia menggunakan pakaian kecilnya untuk menghapus darah dari wajah lelaki tua itu ketika dia memarahi beberapa orang jahat dengan suara berlinangan air mata, kalian semua orang jahat, menyambar restoran kakek dan sekarang kita tidak lagi bahkan tidak punya makanan untuk dimakan, kau masih belum membiarkan kami pergi. Petik 2 Seorang pria parubaya dengan wajah kuning sakit-sakitan berjongkok ketika dia dengan paksa menekan satu jari ke dahi ting-ting kecil yang menyebabkannya jatuh ke tanah ketika dia berteriak, bocah bodoh, apa yang kau tahu? Jika kamu memiliki masalah datang padaku, jangan lakukan itu untuk seorang anak. Paman tua jiang melindungi ting-ting di belakang tubuhnya saat dia menyekan noda darah di wajahnya, apa yang kalian inginkan? Kami tidak ingin terlalu banyak, kami datang ke sini untuk makan tetapi Anda mengatakan tidak ada hidangan, lalu mengapa membuka toko? Karena itu seperti itu Anda mungkin juga menutupnya. Petik 2 Orang jahat, kalian semua datang ke sini setiap hari untuk makan gratis, kami tidak punya uang untuk mendukung kalian semua. Little Ting-ting mulai menangis lebih berisik di belakang Paman tua jiang. Ada beberapa orang yang menonton tontonan ini, tetapi tidak ada yang berani untuk maju ketika mereka membuju Paman tua jiang, jiang tua, tutup toko kecil dan bawa cucu perempuanmu pergi dari tempat ini. Petik 2 Itu benar, keluarga mereka memiliki seorang kultifator yang bukan seseorang yang bisa kita sakiti, kamu harus bergegas dan pergi. Petik 2 Meskipun kamu akan meninggalkan kampung halaman, pergi masih merupakan pilihan terbaik. Petik 2 Apa yang kalian katakan? Pria parubaya yang tampak sakit berdiri ketika tatapannya menembus kerumunan, suara-suara segera menjadi diam. Kemarahan Yevan mendidih tetapi dia tidak segera bertindak, keluarga musuh memiliki seorang kultifator dan dia khawatir jika dia terlalu kuat, dia benar-benar akan merusak duo muda dan tua ini. Tentu saja, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi dan tidak bertindak sekarang tidak berarti bahwa dia tidak akan mengklaim hutang mereka di masa depan. Pada saat ini, pria parubaya yang tampak sakit-sakitan serta kroni-kroninya mulai mengambil langkah besar ketika mereka melenggang pergi. Orang-orang di sekitarnya maju satu demi satu untuk membujuk Paman tua jiang sementara air mata ting-ting kecil dapat terdengar sebentar-sebentar. Sudah lama kemudian sebelum kelompok itu akhirnya bubar, mata besar ting-ting memerah saat dia membantu Paman tua jiang dan berjalan menuju toko kecil. Melihat pria tua yang baik hati di tahun-tahun terakhirnya diintimidasi seperti itu, kemudian melihat wajah ting-ting yang berkaca-kaca yang tubuhnya mengenakan pakaian yang ditambal, Ye Fan berada di samping dirinya dalam kemarahan. Dia melihat ke arah beberapa orang yang mulai menghilang dari pandangan di jalan-jalan dan mengepalkan tangannya dengan erat. Bab 73, mengandalkan bodi untuk mengamati Kitab Suci Dao Sekarang sudah hampir tengah hari, tetapi toko kecil itu benar-benar sunyi tanpa ada pelanggan, hanya suara isakan tersedak dari ting-ting yang bisa didengar. Ye Fan mengangkat uang sambil membawa biji-bijian dan mie saat dia mendorong pintu toko kecil itu dan berjalan masuk. Mata besar ting-ting merah dan dia saat ini menggunakan handuk hangat untuk menyeka luka orang tua itu dengan hati-hati, hatinya sakit saat dia menangis terseduh-seduh sambil menyeka. Wajah keriput lelaki tua itu ditandai memar di jari, darah mengalir terutama dari hidung dan mulutnya dan bahkan rambut putihnya telah ternoda darah. Kelompok ini bagaimana mereka bisa tahan untuk melakukan hal seperti itu? Ye Fan merasakan sesuatu mencengkeram hatinya, seorang pria tua yang baik di tahun-tahun berikutnya menerima perlakuan yang begitu keras, ini benar-benar membuat kemarahan seseorang mendidih. Ting-ting sangat imut, masuk akal, dan baru berusia 5 hingga 6 tahun, namun dia juga telah diganggu dan didorong ke tanah, wajahnya yang mungil memiliki ekspresi yang menyakitkan di atasnya ketika air mata mengalir, ini hanya membuat hati seseorang menjadi sedih. Titik. Kakak, melihat Ye Fan telah kembali, air mata ting-ting mulai jatuh lagi saat dia menangis keras. Ting-ting bersikap baik, jangan menangis, tidak ada yang salah dengan kakek. Pria itu mencoba menghibur ting-ting ketika dia mencoba menggunakan tangannya yang kusut untuk menyeka air matanya, setelah itu dia menatap Ye Fan dengan kaget, uang ini dan biji-bijian dan mie itu. Saya berburu uang di hutan, biji-bijian dan mie diperdagangkan dengan rusak. Ye Fan meletakkan barang-barang ini di tanah sebelum mengeluarkan botol giyok dari dadanya, mengeluarkan gabus yang dia tuangkan sedikit dari ratusan ekstrak tanaman dan mulai menerapkannya pada luka-luka orang tua itu. Kamu hanya makan sekali makan saja, tidak perlu seperti ini. Pria tua itu tidak pandai berbicara dan meskipun dia sangat bersyukur, kata-katanya keluar dengan cara seperti itu. Paman tua yang tidak perlu kamu katakan lagi, makan benar-benar tidak berarti banyak tetapi niat baik dan persahabatan di belakangnya sangat penting. Setelah mengatakan ini, Ye Fan berjongkok dan membantu menyeka air mata di wajah Ting-ting ketika dia berkata, Ting-ting jangan menangis, dengan saya di sekitar saya tidak akan membiarkan Anda merasa bersalah lagi. Petik 2. Kakak. Mata Ting-ting memerah lagi ketika bulu matanya yang panjang bergetar dan air mata mulai turun, dia melihat ke bawah ke sepatu yang ditambal dan dengan lembut berkata, Tapi. Orang-orang jahat itu masih akan datang dan mereka akan terus menggertak kita. Jangan takut, kakak tidak akan membiarkan orang jahat itu menggertak Ting-ting lagi. Ye Fan menggosok kepalanya dengan simpati, gadis muda yang masuk akal dan imut itu diganggu sedemikian rupa, ini benar-benar membuat hati seseorang merasa cemas. Anak kecil, jangan gegabuh. Pria tua itu mengalami kesulitan hidup dan merasakan kemarahan Ye Fan. Dia takut bahwa pemuda ini akan melakukan sesuatu untuk menyperburuk keadaan dan menyeretnya juga, kita tidak mampu menyinggung mereka, keluarga Li memiliki kultifator di antara mereka dan bukan orang yang bisa kita sakiti. Petik 2. Orang tua itu kemudian menghela nafas, aku sudah sangat tua dan benar-benar tidak mau tinggal di kota ini, aku sudah tinggal di sini selama puluhan tahun dan semakin tua, semakin dia mengenang masa lalu, sangat sulit untuk memotong semua ikatan dengan tempat ini. Namun, sepertinya saya benar-benar tidak punya pilihan selain pergi, karena Ting Ting saya telah memutuskan untuk meninggalkan semuanya di sini. Bahkan jika saya harus menjadi seorang pengemis dan meninggalkan kampung halaman saya, saya tidak akan terus tinggal di sini lagi. Petik 2. Kakek, dua garis air mata bisa terlihat di wajah Ting Ting. Ting Ting, jadilah baik, jangan menangis. Paman tua tidak berbicara tentang meninggalkan kota ini lagi. Ye Fan menghibur Ting Ting saat berbicara dengan orang tua itu, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyeberburuk masalah. Tutup toko kecil ini untuk saat ini dan biarkan saya memikirkan solusinya. Jika memang tidak ada cara lain, aku akan pergi dengan kalian berdua. Petik 2. Ye Fan tahu jauh di lubuk hati bahwa banyak hal malang terjadi pada manusia normal. Jenis rasa sakit yang paling dalam adalah bagi seseorang untuk diusir dari kampung halamannya di tahun-tahun terakhir mereka. Lelaki tua itu juga kehilangan putranya dan dalam keadaan saat ini sepertinya dia akan dipaksa meninggalkan kota kecil ini. Kepahitan dalam hatinya hanya bisa dibayangkan dan dia sama sekali tidak berharap duo muda dan tua ini melanjutkan ketidakberuntungan mereka. Katakan padaku persis apa dukungan yang dimiliki keluarga Li. Nak, apa yang kamu rencanakan? Kami akan berkemas besok untuk meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali. Kami tidak dapat menyinggung mereka apapun yang terjadi. Petik 2. Aku bukan tipe orang yang terburu-buru. Jangan khawatir. Petik 2. Akhirnya, setelah bujukan Yevan yang konstan, pria tua itu akhirnya menjawab pertanyaannya. Keluarga Li adalah keluarga besar yang paling menonjol di kota kecil ini, dikabarkan bahwa keluarga mereka memiliki 3 hingga 4 orang yang berkultivasi di luar. Penggarap adalah misteri bagi orang normal dan pada hari normal mereka tidak akan bertemu dengan mereka, karenanya kebanyakan orang di kota sangat takut dengan keluarga Li. Yevan merasa seolah-olah ada beberapa hal yang tidak disebutkan orang tua itu. Sebagai contoh, keluarga Ji yang kelihatannya baik-baik saja dan memiliki sebuah restoran di dalam kota, apa yang terjadi? Juga, mengapa putranya tiba-tiba meninggal? Semua ini tidak disebutkan. Ting-ting, bantu mencuci handuk ini dengan air panas. Pria tua itu berhasil menyingkirkan Ting-ting sebelum melanjutkan, Nak, saya mengerti bahwa Anda bukan anak normal, begitu muda namun Anda dapat membunuh uang, Anda mungkin tahu cara mengolahnya dengan benar. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi dan menyinggung keluarga Li. Pria tua itu terus berbicara, putra dan menantunya sama-sama pembudidaya dan telah dipandang sangat tinggi dalam sekte. Bahkan keluarga Li di dalam kota telah menjalin hubungan baik dengan mereka yang tidak mau dengan mudah menyebabkan perselisihan antara keluarga. Yan sia imortal sang tuari. Yevan terkejut, sekte yang dimiliki putra lelaki tua itu sebenarnya adalah salah satu dari enam di negara bagian Yan, hanya 200 mil jauhnya dari kota kecil ini. Beberapa orang dari keluarga Li juga berkultivasi dalam suaka abadi Yan sia, salah satunya masuk ke sekte pada waktu yang hampir bersamaan dengan putra lelaki tua itu tetapi sebenarnya tertinggal jauh di belakang. Anak dari keluarga Li itu licik dan tidak terhormat, dia melakukan banyak hal jahat dan anakku terlalu lurus, dia tidak tahan untuk bertindak dan menciptakan permusuhan hebat. Ayah Ting Ting memiliki bakat luar biasa dan dipandang tinggi di dalam tempat suci abadi Yan sia, ia tidak takut pada anak keluarga Li yang memasuki sekte pada saat yang sama. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan ada kemalangan, dua tahun lalu orang tua Ting Ting keluar mengambil obat-obatan spiritual dan sayangnya mati di cakar burung petir. Ketika orang tua Ting Ting meninggal dunia, orang-orang dari keluarga Li tidak memiliki kekhawatiran lebih lanjut dan segera menyambar restoran orang tua ini, setelah itu mengambil penginapan saya dan memaksa kami berdua ke dalam situasi ini tetapi masih tidak mengalah. Pada saat ini, Ting Ting telah kembali dari mencuci handuk dengan air panas dan wajahnya seperti patung batu giyok pucat, menyerupai boneka porselen. Namun dia mengatakan sesuatu yang sepertinya bukan sesuatu yang seumuran dengan orang seusianya berkata, mengapa di dunia ini, orang baik selalu diintimidasi sementara orang jahat sepertinya berumur panjang. Mendengar suaranya yang muda dan lembut bersama dengan ekspresinya yang menyakitkan, Yevan dan lelaki tua itu saling melirik satu sama lain tetapi tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Masih ada orang baik di dunia ini, Ting Ting hanya melihat satu sisi saja, semuanya akan menjadi lebih baik di masa depan. Yevan tidak ingin hati mudanya memiliki emosi seperti itu sejak usia muda. Itu benar, kakakmu adalah orang yang baik dan pasti akan membantu kami. Ting Ting dan dia pasti akan hidup penuh. Pria tua itu tersenyum ramah ketika melanjutkan, hari ini saya akan memasak daging untuk makan Ting Ting. Petik 2. Orang tua itu mengikuti saran Yevan dan menutup toko kecil itu, pada sore hari ketiganya mengadakan pesta yang melimpah dan wajah kecil Ting Ting memerah ketika dia akhirnya memiliki senyum lebar di atasnya. Pada sore hari, Yevan berjalan-jalan di kota kecil dan memahami kepemilikan properti keluarga Li serta di mana penginapan dan restoran yang direbut orang tua itu berada. Setelah itu dia menemukan banyak informasi lain dari orang lain. Mereka tidak ingin bertindak gegabuh karena dia sangat takut bahwa dia akan melibatkan lelaki tua itu dan Ting Ting. Ketika seseorang mencoba membantu seseorang tetapi akhirnya menyakiti mereka, itu akan menjadi hal yang paling menyedihkan dan bodoh. Keluarga Li memiliki beberapa orang yang berkultivasi dalam suaka abadi Yansia. Yevan tidak memiliki kepercayaan diri, dia setelah semua baru saja mulai berkultivasi. Ini bukan yang paling menyusahkan, hal yang paling bermasalah adalah bahwa keluarga Li memiliki seseorang yang berkultivasi di sekte tertinggi dan tampaknya luar biasa. Sepertinya keluarga Li ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, sepertinya aku harus memikirkan ide lain. Ini membuat Yevan semakin teguh dalam keyakinannya tentang jalur kultivator, dia harus menjadi lebih kuat, jika tidak, dia tidak akan berdaya dalam segala hal. Dia ingin membantu pamantua Jiang dan Ting Ting membalas dendam tetapi sulit untuk melanjutkan. Yang bertindak sebelumnya, aku tidak akan membiarkannya pergi, apapun yang terjadi. Yevan tidak mendesak untuk bertindak, dia tahu bahwa terburu-buru hanya akan memperumit masalah. Dia dengan tenang kembali ke toko kecil dan duduk di kamarnya, dia memiliki buku emas dan aurical site misterius tetapi dia belum memeriksanya dengan hati-hati sebelumnya. Dia sekarang ingin memulai dengan mencoba membaca buku emas. Dia mulai mengedarkan seni mistis yang direkam dalam Dao Scripture dan mulai mencari ke dalam, lautan emas kemasan berukuran kedelai seperti bulan surgawi dalam kegelapan, aurical site yang memancarkan aura kuno dan kuat terletak di tengah-tengah laut kemasan kepahitan, tidak bergerak dan stabil seperti batu, benar-benar sunyi. Buku emas paget tunggal itu diperas ke sisi lautan kepahitan, itu cahaya berputar-putar saat melintas dengan kemegahan surgawi. Kata-kata kecil yang padat dan banyak di atasnya seperti bintang-bintang yang memancarkan cahaya kemasan, sakral dan samar-samar terlihat. Buku emas beralas satu ini sepertinya ingin kembali ke tengah tetapi terlepas dari bagaimana aura surgawi melontarkan ribuan aliran yang menyilaukan seperti pelangi. Itu tidak dapat mempengaruhi aurical site sedikit pun dan hanya bisa melayang di sisi lautan kepahitan. Perhatian Yevan benar-benar terserap oleh buku emas di dalam lautan kepahitannya tetapi dia menghadapi masalah yang sama yang dia hadapi sebelumnya. Kata-kata menyilaukan pada buku emas itu sepertinya menembakkan jarum cahaya kemasan yang membuat pikirannya sakit, membuatnya tidak bisa lihat kata-katanya dengan jelas. Mengapa seperti itu? Apakah tidak ada cara untuk menumbuhkan seni mistis yang direkam dalam buku emas paget tunggal ini? Yevan mengerutkan kening, ini terasa seperti memperoleh segunung harta tetapi tidak dapat mengaksesnya, bahkan satu koin tembaga tidak dapat digenggam. Tiba-tiba, Yevan sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengambil sesuatu dari dadanya. Sebuah benibodi tumpul ada di tangannya, sebesar kacang kenari dengan kerutan yang terbentuk secara alami yang membentuk gambar seorang Buddha. Sebuah potret Buddha yang terjadi secara alami, seluruhnya terbentuk dari alam, suram, sederhana, alami dan memancarkan getaran zen. Pohon bodi dapat membantu seseorang menemukan jalan mereka, aku akan meminjam benih bodi ini untuk mencoba. Yevan telah menerima tulisan suci kuno misterius dari peti mati perunggu karena benih bodi ini dan tanpa sarana lain untuk membaca seni mistis tercatat dalam buku emas, ia berpikir untuk menggunakan benih bodi mistis ini untuk mencoba. Pohon bodi memiliki nama lain, pohon kebijaksanaan, pohon pemahaman, pohon pemikiran. Itu dikabarkan dapat membuka keilahian dalam diri seseorang, memungkinkan mereka untuk memahami diri mereka sendiri. Ketika Yevan menggenggam benih bodi dan mulai mengedarkan seni mistis yang tercatat dalam kitab Dao, gumpalan cahaya kemasan datang dari lautan kepahitannya dan berkumpul menuju benih bodi. Pada saat ini, tidak yakin apakah itu kesalahpahaman atau jika benih bodi benar-benar ada gunanya, dia merasa hatinya kosong dan sangat tenang. Dia mulai memeriksa di dalam lautan kepahitannya dan melihat ke buku emas satu halaman. Ini benar-benar efektif. Yevan kagum, benih bodi memungkinkan hatinya menjadi benar-benar kosong, tanpa riak di benaknya memungkinkan dia untuk dengan mudah melihat melewati cahaya kemasan dan dengan jelas melihat kata-kata kuno yang tertulis di halaman emas. Lampu kemasan yang tampak seperti jarum emas yang menembus mata segera menjadi lembut dan tidak lagi melukai matanya. Saya telah membuka harta karun. Bahkan dengan benih bodi di tangan, Yevan merasa sulit untuk tetap tenang dan sangat bersemangat. Dia telah berhasil membuka sepenuhnya volume roda dan laut dari kitab Suci Dao. Kata-kata kuno menjadi pancaran surgawi yang terus-menerus membekas di benaknya, seperti bintang di galaksi yang berkedip-kedip. Babak 74, Empat Tahapan Hebat Buku emas paget tunggal itu hanya tak terduga dan segudang kata-kata kecil tidak perlu dibaca melainkan menjadi bintang sendiri ketika mereka menembak ke arah pikiran Yevan. Pada saat ini, Yevan merasakan sinar lampu menyinari langit, tanah meluapkan mata air suci, bunga lotus mulai mekar, tumbuhan mistis mulai tumbuh. Awan merah surgawi memenuhi seluruh langit, hanya flamboyan. Kura-kura kuno memuntahkan kabut, kilin yang menguntungkan membawa ki, ki ungu datang dari timur, cahaya emas tiba dari barat, cahaya misterius beraneka warna menerangi dan pelangi mistis tujuh warna menutupi langit. Sejumlah besar gambar Buddha dan gerbang menuju pencerahan yang tak terbatas muncul dengan sendirinya, sangat mendalam. Itu seperti hubungan manusia antara langit, atau suara suci dao besar, yang terus bergema di hati Yevan. Ekspresinya terpesona seolah-olah dia bodoh atau mabuk, seperti padang pasir yang pertama kali bersentuhan dengan hujan yang meluas. Hidup mulai tumbuh perlahan di dalam pasir kuning, Yevan merasa seolah-olah banyak jendela telah dibuka dan segala macam cahaya surgawi melesat ke arahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menangkap sesuatu tetapi cahaya surgawi selalu menghindarinya, sulit untuk memahaminya. Ini bukan budidaya, dalam waktu singkat tidak ada yang bisa memahami kedalaman ketidakjelasan seperti ini. Ini adalah dampak oleh jenis pengaruh besar, volume roda dan laut, dari kitab suci dao seperti suatu cara bima sakti dari surga tertinggi yang mengalir deras, pancarannya dengan keras menumpahkan, tanpa henti mengesankan. Apa volume ini berbicara? Itu mulai masuk ke dalam pikiran Yevan dengan cara yang sangat menyapu, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman kasar tentang apa yang harus dipraktekkan dan tahap apa yang perlu dia capai. Lautan kepahitan, musim semi kehidupan, jembatan spiritual, pesisir lainnya, keempat tahap besar ini sepenuhnya menguraikan makna tulisan suci dari roda dan volume laut dari kitab suci dao. Para pembudidaya harus terlebih dahulu membangun lautan kepahitan mereka, membiarkannya tumbuh lebih kuat dan hanya dengan cara ini mereka dapat merasakan roda kehidupan mereka, karena keduanya secara inheren bersama. Setelah itu, melepaskan esensi ki kehidupan yang tak berujung, berputar-putar di atas lautan kepahitan dan mengalir ke seluruh bagian tubuh, menyehatkan tubuh, organ, dan tulang, memperkuat cangkang fana dan akhirnya mengambil langkah melebihi manusia normal. Ini adalah tahap pertama yang dicatat dalam volume roda dan laut Sea of Bitterness. Lautan kepahitan menutupi roda kehidupan, satu di atas yang lain di bawah ini, menumpangkan untuk memberi kehidupan, setiap tahun seseorang akan meninggalkan tanda pada roda kehidupan dan ketika roda kehidupan penuh tanda, itu akan benar-benar hancur dan pada saat masa hidup seseorang akan berakhir, waktu kematiannya akan tiba. Ingin mengubah skenario seperti itu, seseorang hanya bisa menggunakan lautan kepahitan untuk membangun jalan, mencapai dasar laut dan membentuk koneksi dengan roda kehidupan. Ini akan memungkinkan esensi ki kehidupan di dalam lautan kehidupan mengalir dengan kuat, menghentikan erosi lautan kepahitan dan memperpanjang umur seseorang. Perubahan kuantitatif akan menghasilkan perubahan kualitatif, esensi ki kehidupan yang melimpa akan melonjak dan akhirnya berkumpul bersama, menjadi cairan dan membentuk mata air kehidupan surgawi, mengalir ke lautan kepahitan. Memotong melalui lautan kepahitan yang sunyi dan menciptakan mata pegas kehidupan, menghubungkan dengan roda kehidupan dan membiarkan pegas surgawi berdeguk maju, ini adalah tahap kedua dari volume roda dan laut pegas kehidupan. Dengan cara ini, para pembudidaya kemudian akan memiliki sumber kekuatan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai seni mistis dan kemampuan surgawi dengan kemampuan yang sangat kuat. Ini adalah langkah penting dalam perubahan kultifator dan selama musim semi-energi surgawi tidak berhenti, kekuatan magis mereka tidak akan berakhir. Alasan mengapa semua pembudidaya bisa naik pelangi mistis adalah karena cahaya surgawi yang dilepaskan dari musim semi-kehidupan mereka. Setelah berkultifasi ke tahap musim semi-kehidupan, seseorang bisa naik pelangi mistis untuk bepergian, terbang melewati tanah dan menggunakan segudang seni mistis yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh manusia dipenuhi dengan misteri dan bahkan para pembudidaya yang kuat tidak ingin terjebak dalam lautan kepahitan. Mereka ingin mencari area tersembunyi lainnya di dalam tubuh manusia dan ini menciptakan proses penguatan lautan kepahitan. Seni mistis yang direkam dalam Dao Scriptur memiliki cara yang mengesankan tanpa henti, meskipun lautan kepahitan tanpa akhir, masih perlu kembali dan memberimakan dirinya sendiri dengan kekuatan untuk menembus batas-batasnya. Untuk mencapai tujuan mereka, para pembudidaya perlu membiarkan cangkang fana mereka berubah, membentuk pembuluh darah surgawi di dalam lautan kepahitan mereka dan menggunakannya untuk menerobos penghalang yang mencapai tingkat berikutnya dari lautan kepahitan. Proses yang lambat dan melelahkan ini akan menyebabkan para pembudidaya perlahan-lahan menjadi lebih kuat, akhirnya memungkinkan roda dan laut memberi bentuk padana di surgawi, melepaskan potensi tanpa akhir dalam tubuh mereka dan ini akan menjadi tahap ketiga dari volume roda dan laut, jembatan spiritual. Setelah berkultivasi sampai titik ini, para pembudidaya harus sangat kuat dan tidak tergoyahkan, hanya dengan cara ini mereka dapat melihat melewati fabrikasi yang rusak dan kabut tebal, memungkinkan mereka untuk terus menemukan pantai mereka sendiri. Selama proses ini, tidak hanya kulit vana perlu ditransformasikan, kesadaran juga harus mengambil bentuk, roh dan tubuh bergabung menjadi satu, menembus belenggu dan melampaui diri sendiri, hanya dengan demikian seseorang dapat kembali ke akarnya, menemukan fondasi mereka dan jembatan spiritual akan tiba di ujung seperti pelangi, penyeberangan lautan yang pahit akan berhasil, ini adalah tahap keempat yang terkandung dengan volume roda dan laut, mencapai pantai lain, daging, organ dan tulang pembudidaya akan mengering dan kelahiran kembali akan terjadi, penumpahan tubuh manusia dan pertukaran tulang mereka akan terjadi selama sembilan kali sebelum akhirnya mereka akan keluar dari kepompong mereka dan lengkap transformasi menjadi kupu-kupu. Lautan kepahitan, musim semi kehidupan, jembatan spiritual, pantai lainnya, keempat tahap besar ini dipisahkan seperti langit, ingin terobosan adalah tugas yang menakutkan. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi di setiap tahap dan satu yang diperlukan untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi stabil sebelum memiliki kesempatan untuk berubah. Jadi mencapai tahap besar kedua, musim semi kehidupan, akan memungkinkan seseorang untuk melintasi pelangi mistis, pembudidaya semacam ini bisa membunuh seorang pembudidaya tahap Sea of Beterness semudah meremas bak. Yevan merasa menggigil ketika dia memikirkan penatuan yang tingkat kultifasinya setidaknya adalah tahap musim semi kehidupan. Pemisahan antara empat tahap besar memiliki perbedaan besar dalam kekuatan, karena yang ada jurang surgawi lebar antara setiap tahap. Mempertimbangkan Yevan untuk menjadi seorang kultifator pada tahap Sea of Beterness benar-benar mendorongnya, pembentukan lautan emasnya dari kepahitan itu terlalu kecil, hanya seukuran kedelai. Yevan tidak kecewa, setelah semua ia baru saja mulai berkultifasi dan waktunya terlalu singkat, memiliki prestasi seperti itu sudah bukan tugas yang mudah. Lebih jauh lagi, lautan kepahitannya berbeda dari yang lain, cerah dan indah tanpa aura kematian yang mengelilinginya, setiap kali dipupuk, bunyi-bunyian akan mengguncang bumi seolah-olah badan air emas yang besar melonjak dengan keras. Itu tentu saja luar biasa. Setelah itu, Yevan mengingat cucu lelaki tuahan Hanfei Yu, musim semi-energi surgawinya belum bangkit dan belum mencapai tahap besar kedua, musim semi-kehidupan, tetapi dia sudah dapat menggunakan segel harta karun kayu hijau, penggarap Sea of Beterness yang bisa mengendalikan harta seperti itu sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya. Setelah dipengaruhi oleh pengaruh besar, seperti mimpi atau ilusi, roda dan volume laut, kitab suci dao seperti gulungan gambar bersejarah yang agung dan agung, menyingkapkan dirinya dalam benaknya sebelum menjadi seperti sungai suci yang deras. Yang dapat memisahkan langit dan bumi, bergolak ketika berlalu memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman awal tentang arti sebenarnya dari kedalaman. Tidak ada cara kultivasi yang pasti tetapi baptisan akbar ini memberinya manfaat besar, ini adalah keyakinan yang diperoleh terhadap keseluruhan kultivasi, dia sekarang tahu arah di mana dia harus berjalan. Tampaknya ada beberapa ketidak konsistenan dengan kitab suci dao yang dulu saya praktikan. Setelah mendapatkan pemahaman umum tentang makna suara misterius yang hebat itu, ia mulai meneliti lagi dari awal dan menemukan beberapa kelainan. Dia menemukan bahwa seni mistis yang dicatatat dalam buku emas paget tunggal ini sebenarnya berbeda dari kitab suci dao yang telah dia praktikan di dalam tempat suci lingsu, beberapa baris kata kuno dari paragraf awal sudah mengandung beberapa perbedaan. Tampaknya setelah volume roda dan lautan kitab suci dao hilang, salinan yang tidak lengkap diturunkan dan bahkan tidak akurat. Yevan diam-diam merayakan di dalam hatinya, jika dia tidak memiliki kebetulan untuk memperoleh buku emas ini, dia tidak akan pernah menemukan bahwa kitab suci dao yang dia praktikan di masa lalu benar-benar memiliki kesalahan di dalamnya. Aku masih bisa memperbaikinya sekarang dan membiarkan seni mistis berhasil menjadi sehat. Yevan menindaklanjuti apa yang dia katakan dan segera mulai mengedarkan seni mistis sejati yang terekam dalam kitab suci dao ketika dia mulai berkultivasi. Perasaan mendalam mengalir dalam benaknya ketika dia merasa bahwa benaknya jernih, dengan koreksi seni mistik, bahkan lebih banyak gumpalan cahaya kemasan dipancarkan dari lautan kepahitannya, mengalir ke seluruh tubuhnya membuatnya merasa nyaman luar biasa. Daging, organ, dan tulangnya terus dipelihara dan pada saat ini dia merasa seolah-olah dia memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, di atas lautan emas kegetiran dalam dirinya, sebuah perubahan misterius terjadi. Muncul berbagai adegan aneh, pertama bintang-bintang, selanjutnya masa tak berbentuk yang mengeluarkan energi, masa tak berbentuk ini berasal dari ketiadaan. Gumpalan kabut mulai berkumpul ketika awan merah surgawi mulai berkilau. Perubahan yang tak terhitung jumlahnya ini tidak pernah diperbaiki. Di atas badan air emas yang luas, beribu-ribu perubahan terjadi, satu saat sungai berbintang menutupi langit, selanjutnya langit akan sepi tanpa akhir, kehidupan dan kematian, pertumbuhan dan pembusukan, akhir dan awal semua terus dipertukarkan di sebuah siklus. Ini adalah transformasi dari kitab suci dao yang asli. Yevan terkejut, pada saat ini dia bisa merasakan semua kekuatan kehidupan yang kuat dari makhluk hidup di bumi, dia juga bisa merasakan kehancuran ruang dan aura kematian yang pekat dalam kerusakan. Ruang Itu adalah waktu yang lama sebelum semuanya menjadi tenang, lautan emas kepahitan bahkan lebih kental, jika itu seperti bulan yang cemerlang di masa lalu, cahaya dari itu sekarang seperti matahari yang menyala, gumpalan emas yang dipancarkan bahkan lebih menyala dan memiliki udara kehidupan yang kuat di dalamnya. Kitab suci dao yang sesungguhnya tentu saja luar biasa. Yevan menyesali, dia percaya bahwa dia bisa pergi jauh dan menembus kutukan tubuh surgawi kuno yang dia miliki. Bahkan dengan semua ini, dia tidak berpuas diri atau puas diri. Dia tahu bahwa ada beberapa tulisan suci kuno yang dapat menyaingi kitab suci dao dan juga mendalam tanpa henti, mereka juga set lengkap dan belum hilang, pada titik ini mereka kemungkinan berada di tangan tanah suci atau keluarga aristokrat kuno. Saat ini, seni mistis yang aku kembangkan tentu tidak akan pucat dibandingkan dengan siapapun, titik awal saya tidak akan lebih rendah dari siapapun. Mata Yevan tampak bersinar dengan cahaya surgawi saat dia melanjutkan, aku pasti akan membangun lautan kepahitan saya, membiarkan mata air surgawi untuk berkobar maju. Bentuk jembatan spiritual dan mencapai pantai lain, menumpahkan tubuh fana saya dan bertukar tulang sembilan kali sebelum akhirnya menyelesaikan transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Babak 75, Lubang yang seakan tak berujung. Setelah makan malam, Yevan terus memahami Kitab Suci Dao, sepanjang malam ia tenggelam dalam keadaan yang mendalam ini, Ki sedang tersebar di atas lautan emas kegetirannya, itu berasal dari ketiadaan ketika bintang-bintang mulai berkilau dalam kabut. Masa tidak diketahui, terus-menerus permutasi. Itu hanya pada hari kedua di mana dia secara bertahap terbangun dari keadaan ini, tanpa merasa lesu, esensi Ki kehidupan di dalam lautan kepahitannya mengalir keluar dan membuatnya merasa segar dan nyaman. Kakak laki-laki, sudah waktunya untuk sarapan sudah. Little Ting Ting melompat dan melompat ketika dia datang memanggilnya untuk sarapan, wajahnya ditutupi dengan senyum bahagia. Meskipun pakaian di tubuhnya tidak proporsional, tua dan compang kemping dengan banyak tambalan, sulit untuk menutupi cahayanya dari masa mudanya yang bersemangat. Yevan menyesali, seorang anak adalah seorang anak, setelah mengalami peristiwa kemarin dan menderita keluhan yang sangat besar menyebabkan dia menangis dengan sedih. Begitu dia tidur dan bangun dia tidak lagi merasa sedih dan sudah melupakan semua ketidakbahagiaan. Ting Ting, apakah kamu sangat bahagia? Yevan tersenyum ketika dia bertanya. Ya. Ting Ting menganggup dengan sungguh-sungguh, ada makanan sekarang dan kakek tidak perlu kelaparan untuk meninggalkan makanan untukku. Ting Ting jelas sangat senang. Yevan menatap kosong, jadi kebahagiaan seseorang sebenarnya sangat sederhana, bisa makan penuh sudah cukup untuk membuat Ting Ting puas. Melihat wajah merah mudanya yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kemegahan itu sangat mempengaruhi Yevan saat dia memanjakannya dengan menggosok kepalanya sebelum membawanya keluar dari ruangan. Menjelang siang hari, pria parubaya berwajah sakit-sakitan dari keluarga Li datang lagi dan melihat toko yang tutup, dia menendang ketika dia memarahi, buka, tuan ini ingin makan. Di dalam toko, Ting Ting sangat gugup dan matanya yang lebar dipenuhi rasa takut. Dia memeluk pria tua itu erat-erat karena takut orang-orang akan memaksa masuk. Paman tua jiang dengan lembut menepuk punggungnya dan dengan lembut menghiburnya. Yevan berdiri di dalam rumah dan mendengar kata-kata kasar itu, dia secara bertahap mengerutkan kening saat matanya menjadi lebih dingin. Oke, orang tua jiang jika Anda tidak mau melakukan bisnis, maka mati kelaparan. Sudah berusia 70 hingga 80 tahun, saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Petik 2 Orang-orang di luar yang melemparkan pelanggaran mematahkan dua pot bunga yang ada di luar sebelum menggunakan belati untuk menggaruk pintu dan membuatnya tampak tidak sedap dipandang sebelum akhirnya pergi. Kakek, lama sekali sebelum Ting Ting dengan takut-takut bertanya, apakah orang-orang jahat itu akan kembali besok? Tidak apa-apa, Ting Ting jangan takut, kakek tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Pria tua itu terus menghiburnya. Ting Ting berkata dengan suara kecil, orang-orang jahat itu melakukan hal-hal buruk setiap hari. Mengapa tidak ada orang baik untuk memberi mereka pelajaran? Yevan merasa bahwa kata-kata seorang anak adalah yang paling jujur di dunia ini dan ada banyak ketidakadilan yang terjadi tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Ting Ting jangan khawatir, mereka pasti tidak akan kembali besok. Yevan berjongkok sambil tersenyum, ayo, mari kita makan. Aku akan membuatkanmu makanan yang enak untuk makan siang. Petik 2 Kakak laki-laki, kamu tahu cara memasak. Mata Ting dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Memandangku, aku akan membiarkanmu melihat keahlian ku. Saya jamin Anda belum pernah makan sesuatu seperti ini sebelumnya. Petik 2 Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dengan tak percaya, aku tidak percaya kamu, kakek bisa memasak hidangan apapun. Kembali ketika kami memiliki kakek restoran akan memasak hidangan yang baik untuk saya makan setiap hari. Petik 2 Iga babi asam dan asam, pernahkah kamu makan itu sebelumnya? Meskipun itu adalah hidangan yang sangat sederhana dari tanah kelahirannya, Yevan tidak percaya bahwa itu telah muncul di tempat ini sebelumnya. Memang ekspresi bingung muncul di wajah Ting-Ting ketika dia bertanya, bagaimana mungkin gula disatukan dengan tulang rusuk babi. Bahkan lelaki tua yang berada di sampingnya menunjukkan kebingungan di wajahnya. Yevan tampaknya hanya berbicara tentang taktik militer di atas kertas asteris karena keterampilan kokinya mengerikan. Namun, begitu orang tua itu memasak sendiri daging babi manis dan asam yang disiapkan dengan benar dan hidangan ini sangat lezat dan membuat wajah Ting-Ting cerah dengan senyum. Idiom asteris, ahli strategi kursi. Yevan menyukai suasana bahagia dan damai semacam ini, itu memberinya perasaan seperti di rumah dan membuatnya merasa bahwa dia telah menemukan tempat tinggal. Setelah selesai makan, pria tua itu membawa Ting-Ting untuk tidur siang sebelum menyeduh sepoci teh dan meletakkannya di meja delapan sisi. Dia bertanya pada Yevan, Nak, apapun yang kamu rencanakan, Tolong jangan ruam. Yevan tersenyum, Pak Mantua, jangan khawatir tidak akan ada yang salah. Sebenarnya, siapapun bisa menjadi orang jahat. Itu hanya pertanyaan apakah mereka ingin menjadi satu atau tidak. Petik 2. Apa yang kamu rencanakan? Jika seseorang memikirkan semuanya dengan ama, menyakiti seseorang tidaklah sulit. Saya punya ratusan metode untuk membalas dendam pada mereka, tetapi saya tidak perlu melakukannya. Saya akan menggunakan metode paling sederhana untuk menghadapinya. Saya akan membuat mereka terlalu sibuk untuk peduli dengan diri mereka sendiri, memastikan mereka tidak lagi membuat masalah. Setelah saya memiliki waktu luang di masa depan, saya akan merawat mereka dengan benar. Petik 2. Yevan meninggalkan kota kecil ini di sore hari, dia tidak ingin bersekongkol melawan keluarga Li. Selama pembudidaya mereka tidak kembali, ia tidak perlu melakukannya. Dia sudah tahu bahwa keluarga Li akan pergi ke kota county setiap bulan untuk membeli barang dan makanan, mereka telah memonopoli lebih dari setengah bisnis di kota kecil dan besok akan menjadi hari ketika mereka menuju ke kota county untuk membeli barang. Pria parubaya berkulit kuning itu adalah penanggung jawab dalam keluarga Li dan masalah ini biasanya ditangani olehnya. Kota county berjarak 7 hingga 8 mil dari kota kecil dan jauh lebih makmur daripada kota kecil. Ada lebih dari 10 ribu orang di sana dan kedua sisi jalan dipenuhi dengan toko-toko ketika suara jual beli terus-menerus menyerbu indera. Untuk Yevan dengan fisiknya yang luar biasa, jarak ini tidak menjadi masalah dan hampir 2 jam kemudian ia dengan mudah mencapai. Menjual beberapa binatang buruan yang telah dia bunuh di hutan, dia membeli beberapa permen dan makanan ringan untuk ting-ting serta beberapa pakaian dan sepatu. Akhirnya, dia juga membeli beberapa barang sebagai persiapan untuk hari berikutnya. Baru ketika langit mulai gelap barulah dia kembali, tujuan utama untuk keluar hari ini adalah untuk memeriksa rute antara kota kecil dan kota county, mencari daerah yang terpencil dan terpencil. Yevan hanya kembali ketika waktu untuk menyalakan lampu telah tercapai dan melihatnya tanpa cedera, hati orang tua yang gugup itu akhirnya menjadi tenang. Ting-ting sangat gembira dan gembira melihat semua pakaian yang indah dan senyum lebar bisa terlihat di wajahnya. Membuka pembungkus yang berisi permen dan makanan ringan di dalamnya, dia menempatkan yang baik ke dalam orang tua dan mulut Yevan sebelum dengan senang hati memakannya sendiri. Ting-ting mengapa kamu tidak mengganti pakaian? Yevan bertanya padanya. Aku ingin memakainya di masa depan, pakaian yang aku kenakan masih bisa dipakai. Dia dengan hati-hati membungkus pakaian baru itu. Melihat pakaiannya di pakaian dijahit dan ditambal, Yevan mengeluh. Anak-anak dari keluarga miskin membuat hati mereka sakit dan menjadi begitu mudah namun begitu pengertian, kata-katanya membuatnya sulit untuk tenang. Jangan khawatir, di masa depan Ting-ting akan memiliki pakaian baru untuk dipakai setiap hari. Cepat, pergi dan ganti mereka. Yevan merasa bahwa Ting-ting yang adalah gadis yang sangat imut dan pamantua jiang yang adalah sesepuh yang penuh belas kasih. Jika mereka diganggu lagi, surga tidak akan tahan untuk itu. Malam ini, Yevan terus memahami Kitab Suci Dao. Ia menemukan bahwa ketika ia memegang benih bodi di tangannya, pikirannya kosong dan pemahamannya tentang Kitab Suci Dao menjadi jauh lebih dalam. Itu benar-benar pantas namanya sebagai pohon pemahaman. Pada sore hari-pada hari ini, Yevan meninggalkan kota kecil itu ketika dia melintasi hutan dan dengan cepat mencapai jalan yang mengarah ke kota kaunti. Ada jalan pegunungan di sepanjang jalan yang mengharuskan seseorang melewati jurang. Yevan dengan cepat naik ke atas dinding tebing dan berubah menjadi pakaian hitam saat dia menutupi wajahnya. Setelah itu, dia mengenakan egrang ketika dia berpura-pura menjadi seorang pria parubaya sebelum membuka barel minyak yang telah dia siapkan di sini sehari sebelumnya, diam-diam menunggu sekelompok orang yang akan membeli barang untuk keluar gali. Langit mulai menjadi gelap sebelum suara gemuruh terdengar di jalan gunung. Ada sepuluh gerobak besar dan masing-masing diisi dengan barang-barang mulai dari sutera, benang tenun dan bahan pakaian sampai barang sehari-hari dan makanan, memiliki semua kebutuhan seseorang. Yevan berdiri saat dia dengan paksa mendorong barel minyak ke bawah. Bang! Bang! Suara bisa terdengar ketika sepuluh kendaraan itu semuanya dilumuri minyak, pemandangan langsung menjadi berantakan. Minyak! Ini minyak! Seseorang ingin membakar gerobak. Orang-orang dari keluarga Li berteriak keras dan beberapa orang dengan panik berlarian. Ada sekelompok kecil orang yang mencari orang yang ingin menyalakan api. Pada saat ini, seseorang akhirnya melihat Yevan yang bertengger di atasnya dan hanya melihat sosok tinggi dan pakaian hitamnya saat dia melemparkan tongkat yang dinyalakan ke bawah. Ci! 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 Api besar-besaran berkobar segera mulai berkobar karena semua kendaraan menjadi lautan berapi-api. Tidak mungkin dipadamkan saat api melonjak ke langit. Kamu siapa? Kamu benar-benar berani membakar semua barang keluarga Li? Bukankah kamu takut dikejar sampai mati oleh para pembudidaya? Pria parubaya berkulit kuning itu berteriak panik. Semua barang ini dihancurkan dan dia hanya bisa membayangkan yang menakutkan hasil begitu dia kembali. Bang! Laras minyak lainnya dilemparkan ke bawah dan hampir menabrak kepalanya, pakaiannya sudah ternoda minyak dan nyala api lainnya dilemparkan ke bawah ketika lelaki parubaya itu mulai menjerit, berlari menuju aliran gunung yang jauh dengan seluruh tubuhnya tertutup api. Yevan mengalihkan pandangannya saat dia menyembunyikan sosoknya dan buru-buru melepas jangkungan dan pakaian hitamnya, membawa barang-barang ini saat dia dengan cepat melarikan diri. Malam ini, ada banyak keributan di dalam kota kecil yang murni dan jujur, keluarga Li telah kehilangan banyak hal dan lebih dari 10 gerobak berisi barang semuanya telah dibakar menjadi abu tanpa ada yang tersisa. Bahkan ada 7 hingga 8 orang yang telah terbakar dan terluka oleh api. Sepanjang malam, tidak ada kedamaian di dalam kota kecil yang murni dan jujur ini karena orang-orang dari keluarga Li tampaknya menjadi gila dan memeriksa setiap rumah untuk mencari petunjuk. Bagi mereka, ini mirip dengan menyerang fondasi penguasa lokal, kerugian besar mereka membuat mereka gemetar karena marah. Baru larut malam sebelum kota kecil itu perlahan mendapatkan kembali kedamaiannya. Orang-orang dari keluarga Li menduga bahwa orang-orang di kota kecil itu tidak akan berani bertindak dan tidak memiliki sarana serta empedu seperti itu. Mereka menduga ini telah dilakukan oleh pesaing dari jauh. Keluarga Li menjadi gelisah dan mulai mengirim surat ke tempat suci abadi yang sia sepanjang malam. Malam ini juga, Yevan diam-diam meninggalkan toko kecil saat dia pergi ke kedalaman pegunungan. Dia perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah menuju beberapa mil jauh ke dalam pegunungan, dia akhirnya menemukan sebuah gua gunung dan dia meletakkan batu besar di depan gua, menyegel dirinya di dalam ketika dia mulai mengambil semua obat spiritual pada dirinya. Anggrek ular giok berkilau dan tembus cahaya, lembut seperti batu giok putih. Aroma meluap yang menembus jauh ke dalam hati asteris. Batang emas menyilaukan dan cerah yang ditinggalkan oleh roh pohon kuno memiliki sinar cahaya yang luar biasa beredar. Idiom, untuk menyegarkan pikiran. Yevan memegang benih bodi di tangannya saat dia dengan tenang mulai memahami kitab suci dao, dia bisa merasakan lautan kepahitannya bergetar seolah-olah itu bisa membuat terobosan sebelum menelan anggrek ular giok-giok. Satu jam kemudian, meskipun gua gunung itu tersumbat, suara laut yang melolong masih bisa terdengar saat lampu emas menyala. Tampaknya seolah-olah ada tsunami yang berlangsung tanpa henti, suara-suara itu tidak berakhir ketika gemuruh menyebar. Itu hanya larut malam sebelum semuanya tenang dan Yevan melihat ke dalam, dia menemukan bahwa lautan emasnya yang pahit telah tumbuh lebih dari dua kali lipat ketika dia menggeser batu besar ke samping dan bergegas keluar dari gua gunung. Tubuhnya lebih ringan dan terasa lebih bugar, kekuatan dan kecepatannya telah meningkat beberapa kali dan seperti kabut lembut, ia dengan cepat melintasi gunung dan hutan. Akhirnya, dia kembali ke gua gunung ketika dia sekali lagi menyegelnya dengan batu besar. Tanpa ragu-ragu, ia mulai mencerna batang emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno dan memegang benih bodi di tangannya sambil terus memahami Kitab Suci Dao. Malam itu berlanjut ketika suara ledakan terdengar dari gua gunung, batu besar yang menutupi gua gunung hancur ketika potongan-potongan batu ditembak ke segala arah. Seperti gunung berapi yang meletus atau bima sakti tumpah ke bumi, gua gunung dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan saat tsunami tampaknya mengguncang langit, guntur terus bergemas saat lautan kepahitan Yevan menjadi badan air emas yang besar yang terus melonjak. Menuju langit yang tinggi. Adegan ini berlanjut selama satu jam sebelum suara menakjubkan perlahan menghilang, lampu surgawi surut dan Yevan bergegas keluar. Gua gunung di belakangnya mengeluarkan suara gemuruh saat itu benar-benar hancur berantakan, lampu-lampu emas telah menahannya dan sekarang setelah surut, gua itu hancur berantakan. Saat ini sudah hampir fajar dan hutan sudah tidak gelap lagi. Yevan merasakan kekuatan hidup yang kuat di dalam tubuhnya dan banyak esensi ki yang beredar di dalam tubuhnya. Lautan emasnya yang pahit telah menjadi seukuran telur merpati dari ukuran kacang kedelai dalam satu malam, menjadi beberapa kali lebih besar. Dia sangat tercengang, ini adalah hasil dari batang emas yang ditinggalkan oleh roh kayu kuno, mengandung lebih dari 10 kali esensi ki kehidupan anggrek ular giok-giok dan pasti harta yang langka. Yevan merasa sulit untuk tetap tenang ketika dia menemukan bahwa tubuhnya seperti jurang tak berujung, dia tidak pernah perlu takut bahwa efek obat akan terlalu ganas dan jika dia bisa memasuki esensi kehidupan yang cukup, dia dapat terus membangun lautan kepahitannya. Mungkinkah kutukan tubuh surgawi kuno tidak terjadi padaku? Atau mungkinkah ini adalah kutukan? Setiap langkah membutuhkan sejumlah besar esensi ki seperti samudera. Jalan ini hanya akan menjadi lebih sempit saat aku berjalan, pada tahap selanjutnya tentu akan menjadi lebih sulit untuk terus membangun lautan kepahitan. Petik 2. Jika orang normal telah menyerap begitu banyak esensi kehidupan, lautan kepahitannya akan lama tertembus dan tubuhnya akan hancur. Jika orang normal menyerap semua esensi ki kehidupan ini untuk jangka waktu yang lama, lautan kepahitan yang mereka bangun harus jauh lebih besar dari milikku. Yevan berpikir keras saat ia merasa bahwa cara kultivasi ini benar-benar boros. Dia kemudian bergumam, apakah itu benar-benar boros? Sepertinya saya tidak merasa seperti itu. Petik 2. Pada saat ini ia menemukan bahwa lautan kepahitannya sangat kental, meskipun itu hanya seukuran telur merpati, itu telah mengumpulkan 19 simbol surgawi dan memiliki vitalitas yang kuat di dalamnya. Orang normal yang lautan kepahitannya seukuran telur merpati akan merasa sulit untuk membentuk satu pun, simbol surgawi. Sedangkan untuk lautan emas kegetiran saya, itu bisa dilakukan jauh sebelum mencapai ukuran itu. Yevan tidak merasa bahwa ini boros tetapi memiliki rasa prestasi, lautan kemasannya yang pahit tentu luar biasa. Ci, ci, ci. Yevan dengan ringan menjentikan 10 jarinya saat lebih dari 10 goresan, simbol surgawi, melesat ke depan, seperti goresan aura pedang yang menyilaukan, menembus gunung di depan. Membentuk lautan kepahitan berukuran serupa, jumlah energi surgawi yang aku miliki akan beberapa kali lebih besar dari orang normal. Ini membuat pikiran yang berbeda muncul di benak Yevan. Namun, jika saya ingin memiliki sedikit keberhasilan dalam berkultivasi dengan tubuh ini, saya akan membutuhkan sejumlah besar esensi ki lautan untuk mendukungnya. Memikirkan masalah ini, dia mulai mengerutkan kening. Ini seharusnya tidak terbatas pada obat-obatan spiritual saja, jika saya dapat menemukan area, sumber, yang disebutkan oleh Penatua Wu Qingfeng, di mana ki spiritual padat dan merupakan tempat berharga untuk berkultivasi, saya juga harus dapat melakukan terobosan. Petik 2 Berdasarkan catatan dari teks-teks kuno, ketika ki bersatu di dalam langit dan bumi untuk membentuk semua makhluk hidup, masa ki spiritual tak berbentuk yang berkabut, sangat tebal dan banyak makhluk spiritual dapat menyerap sumber alami esensi ki di dalam surga dan bumi, membentuk kristal kuning yang mengandung esensi kehidupan ki dalam jumlah besar. Yang masih ada sampai sekarang disebut sebagai sumber dan dapat dianggap sangat berharga bagi para pembudidaya. Beberapa sumber istimewa dapat dianggap lebih mahal daripada sebuah kota. Sejak era permulaan semua makhluk hidup sampai zaman dahulu dari kesengsaraan besar, sumber alami esensi ki telah secara bertahap menipis dan sulit untuk sumber terbentuk. Pada periode terakhir kemegahan, semua makhluk hidup berkembang dan orang-orang hebat, obat-obatan spiritual berlimpah dan ada beberapa sumber surgawi yang langka. Orang-orang dari generasi selanjutnya menemukan kristal kuning yang memiliki makhluk hidup yang tersegel di dalamnya, sumber-sumber surgawi yang pernah diekstraksi ini akan mampu memberikan esensi ki kehidupan yang tak terbatas. Itu benar-benar era yang membuat satu mendambakan lebih. Babak 76, gila dalam kemarahan. Sejak awal dunia, penggabungan ki di alam semesta membentuk semua makhluk hidup. Hal ini membuat era yang tak henti-hentinya digarap oleh para pembudidaya yang tidak memiliki cara untuk kembali dan ye fan hanya bisa menghela nafas dan meratap. Malam ini, keuntungannya sangat besar dan lautan kepahitannya telah meluas keukuran telur merpati. Yang paling penting adalah 19 tanda surgawi sekarang ditemukan dalam lautan emas kepahitan. Dia sekarang memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa dan dapat dianggap nyata penggarap lautan kepahitan menghapus bagian nyaris dari itu. Pada saat ini, langit sudah cerah dan ye fan telah memburu dua ayam gunung dan seekor kelinci liar. Dia juga memetik beberapa buah liar sebelum kembali ke kota kecil. Kembali ke toko kecil, pria tua itu sudah menyiapkan sarapan dan ting-ting terus-menerus mengetuk pintunya, mendesaknya untuk bangun menyebabkan ye fan tersenyum. Melihatnya kembali dari luar, ting-ting terkejut dan pamantua jiang sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, dia hidup begitu lama dan tahu bahwa api itu mungkin ada hubungannya dengan ye fan. Sore ini kita memiliki makanan tambahan, kelinci liar panggang, potongan ayam yang dibungkus daun harum. Ayo, cicipi apakah buah-buahan liar ini enak atau tidak. Ye fan menyerahkan beberapa buah merah terang ke gadis kecil itu. Oh oh oh, enak sekali. sangat senang. Menyelesaikan sarapan, ye fan kembali ke kamarnya dan terus mempelajari kitab suci dao. Dia merasa bahwa setiap kali dia mempelajarinya dia akan mendapatkan wawasan yang berbeda tentang itu. Eh. Ye fan kaget, sepertinya puluhan garis di awal buku emas itu secara bertahap menjadi buram dan memudar, seolah-olah mereka akan segera menghilang. Beruntung aku sudah hafal semuanya kalau tidak pasti akan bermasalah. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Itu hanya di sore hari ketika ye fan dibangunkan oleh desakan. Frog tua, berhenti bicara omong kosong. Cepat dan siapkan beberapa hidangan kalau tidak aku akan menghancurkan toko ini milikmu. Akumulasi nasib buruk delapan generasi, api besar itu terlalu ganas, sialan itu, dia menyebabkan kita begitu banyak masalah. Pengawas Liu, di masa depan apa yang akan kita lakukan? Kami telah dipukuli keluar dari keluarga Li, sangat mudah untuk mengatakannya tetapi tidak enak didengar. Petik 2. Kamu bertanya padaku, lalu siapa yang akan saya tanyakan? Mari kita selangkah demi selangkah. Orang tua Jiang, apa yang kamu lihat dengan bodoh? Cepat dan siapkan meja makanan dan anggur untuk membantu kami menghilangkan stres kami, jika tidak, kamu lebih baik bersiap untuk tidur selamanya. Petik 2. Justru pria parubaya berkulit kuning dan sekelompok kroninya, mereka dibungkus perban, beberapa sebelumnya dibakar oleh api sementara yang lain dipukuli oleh keluarga Li dan ditendang keluar. Ting-Ting berdiri di depan meja dan dengan takut-takut berkata, jangan berteriak pada kakek, kita tidak membuka toko makanan lagi, pergi ke tempat lain untuk makan. Petik 2. Bang. Pengawas Liu dengan berat menamparkan meja dengan telapak tangannya saat matanya melebar, patua Jiang, sebaiknya kau berhenti berlengah-lengah, jika kau tidak mulai menyiapkan piring, aku akan melemparkan cucumu ke dalam sumur. Petik 2. Gadis kecil pergi ke sudut, tidak ada yang membuatmu khawatir di sini. Seorang lelaki berwajah ganas yang lengan kirinya dibalut perban mendorong Ting-Ting dengan tangan kanannya, hampir membuatnya jatuh terguling-guling. Paman Tua Jiang buru-buru memegang Ting-Ting ketika dia menyembunyikannya di belakang dan berkata, kami benar-benar tidak melakukan bisnis lagi, toko ini tidak bisa lagi membuka bisnis. Kalian lebih baik pergi ke tempat lain. Petik 2. Kamu sudah lupa pelajaran kemarin. Suasana hati kami sangat buruk hari ini, tetapi Anda benar-benar berani berdiri melawan kami. Supervisor Liu tersenyum dingin dan wajahnya yang kuning tampak lebih seperti lilin, terlihat sangat menyeramkan. Dia berdiri dengan ganas saat dia meraih kerapaman Tua Jiang dan dengan dingin berkata, Dasar Frog Tua, dua hari ini kamu telah menumbuhkan tulang punggung. Beberapa dari kita menjadi tidak beruntung dan Anda masih berani menghadapi kami. Jika Anda benar-benar membuat kami marah, kami akan membakar lubang anjing Anda dan membiarkan Anda dan hewan kecil itu menjadi pengemis. Petik 2. Jangan mengalahkan kakekku. Ting-Ting mulai menangis, dia hampir 5 tahun dan terlalu pendek, bahkan nyaris mencapai ketinggian lengan pengawas Liu. Dia hanya bisa memeluk kakinya saat dia memohon, saya mohon, lepaskan kakek saya. Umurnya sudah 70 tahun. Petik 2. Pengawas Liu meraih kerapaman Jiang dengan erat, meskipun ia telah terbakar, paman tua Jiang terlalu tua untuk menjadi pasangannya dan tenggorokannya sepertinya sudah sedikit memar dari genggaman yang erat. Wajahnya yang keriput sudah merah ketika ia mulai batuk dengan hebat. Mata Ting-Ting dipenuhi dengan air mata ketika dia memeluk kaki Supervisor Liu sambil dengan panik dan sedih menangis, tolong, lepaskan kakekku, dia sudah terengah-engah. Uh, kakek saya sudah berusia 70-an, jangan mencekiknya. Cepat lepaskan dia. Ting-Ting berusaha menggunakan kekuatan untuk mengguncang kaki pengawas Liu, tetapi dia hanya memiliki begitu banyak kekuatan dan itu hanya sia-sia. Bocah kecil, pergi ke samping. Pengawas Liu menggunakan kekuatan untuk mengangkat kakinya dan segera mengirim Ting-Ting tergeletak ke tanah, setelah itu ia mengangkat kakinya lagi dan ingin menendang. Pada saat Yevan bergegas dari halaman belakang ke toko kecil, dia menyaksikan adegan ini. Dia segera meraih teko yang ada di atas meja dan melemparkannya dengan keras, menabrak kaki pengawas Liu yang sedang mengangkat dan bergegas ke depan untuk menarik Ting-Ting ke tempat yang aman. Kakak! Mulut Ting-Ting merintih ketika dia dengan takut-takut berteriak, matanya yang besar merah dan wajahnya ternoda air mata, pakaian baru di tubuhnya sudah tertutup debu. Yevan mendidih dalam kemarahan dan merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya, dia menepis tangan pengawas Liu dan membawa pamantua Jiang ke tempat yang aman sebelum dengan marah berkata, seorang pria tua yang kesepian dan cucunya, bagaimana kau bisa tahan untuk bertindak melawan mereka? Apa kamu masih manusia? Petik 2. Dari mana datangnya kecil ini? Lihat bagaimana dia berbicara. Beberapa orang di samping merasa marah ketika mereka semua berdiri dan menatap Yevan dengan niat buruk. Wajah kuning pengawas Liu lebih suram dari sebelumnya, memandang ke bawah dari kudanya yang tinggi, dia memandang Yevan dengan jijik dan berteriak, kecil yang begitu muda namun berusaha belajar dari orang dewasa dan menegakkan keadilan, aku akan melemparkanmu ke dalam sumur nanti dan lihat apakah Anda masih berani berbicara begitu keras. Leher paman tua yang memar dan wajahnya merah, dia berjongkok di tanah sambil batuk lama sebelum akhirnya pulih dan berdiri. Ting-ting sangat gugup dan terisak-isak secara spasmodik sambil dengan ringan memijat punggung lelaki tua itu, kakek, kamu baik-baik saja, bukan. Jangan menakuti Ting-ting, Ting-ting sangat takut dan khawatir. Petik 2. Melihat ini, api di dalam Yevan tumbuh lebih besar tetapi wajahnya menjadi lebih dingin ketika dia menatap Supervisor Liu, kamu sudah begitu besar, sudah bertahun-tahun dihabiskan untuk hidup seperti anjing. Sialan, dari mana anak liar ini berasal, sebenarnya berani berbicara seperti itu kepada atasan Liu, pukul dia sampai mati. Ria parubaya berwajah kuning itu belum mengungkapkan perasaannya, tapi orang yang tampak galak di sisinya sudah bergegas maju dan melemparkan tamparan ke wajah Yevan. Aoh, bertentangan dengan harapan, orang ini mulai berteriak dengan sedih. Yevan telah bertindak terlebih dahulu dan memutar lengan yang dibalut perban, orang-orang di sekitarnya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki Yevan dan berpikir bahwa orang itu hanya berteriak begitu liar karena lukanya dipukul oleh Yevan. Pengawas Liu telah diusir dari keluarga Li dan semua ini sesuai harapan Yevan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rekan Liu ini akan begitu suka memerintah dan benar-benar menyebabkan gangguan meskipun dia sudah jatuh ke keadaan ini. Kecil, keberanianmu tidak kecil. Supervisor Liu tersenyum dingin ketika dia mengulurkan tangannya dan menamparkan, gerakannya lambat karena dia bermaksud mempermalukan Yevan. Pak. Telapak tangan Yevan maju dan dengan, Pak, menamparkan Supervisor Liu dan mengirimnya terbang di udara, mengetuk meja delapan sisi di belakangnya. Dia meludahkan seteguk darah yang terbang tiga hingga empat meter di udara dan saat dia berjuang untuk naik, dia meludahkan tujuh hingga delapan gigi dari mulutnya. Sial, bunuh kecil itu. Supervisor Liu marah dan wajah kuningnya berkerut, api sepertinya akan keluar dari matanya. Orang-orang ini tidak menyadari betapa berbedanya Yevan dari orang normal ketika mereka mengelilinginya. Tatapan Yevan dingin ketika ia mulai menyerang area perban mereka menyebabkan teriakan menyedihkan terdengar. Pak, Pak, Pak. Dalam suksesi yang dekat, sepuluh tamparan telah terus-menerus diusir dan Yevan menggunakan tangan kiri dan kanannya untuk menamparkan setiap wajah mereka dengan kejam. Kamu binatang? Bahkan seorang penatua yang kesepian dengan cucunya yang cantik, namun kamu bisa menindakinya, kamu benar-benar layak dibunuh. Kekuatan Yevan sangat besar dan jika bukan karena dia yang mengendalikannya, dia pasti sudah mengirim kepala ini terbang. Meski begitu, gigi geraham terbang karena orang-orang dengan perban di sekitar mereka telah ditampar sampai ke titik mulut dan hidung mereka berdarah, gigi mereka rontok saat mereka berguling-guling di tanah. Aoh! Muda, kamu berani memukul kami. Aoh begitu menyakitkan, lukaku. Orang-orang ini telah ditampar oleh Yevan dan berguling-guling di tanah saat tangisan yang menyedihkan memenuhi udara. Maaf, Paman Tua Jiang, saya lupa bahwa ini ada di dalam sebuah toko kecil. Nanti aku harus merepotkan kamu untuk membersihkan demi kebersihan. Saya akan membuangnya segera. Setelah mengatakan ini, dia meraih mereka satu persatu saat dia mulai membuangnya. Emosi Tua Paman Jiang gusar karena semua frustrasi yang terpendam selama dua tahun tampaknya telah diselesaikan dalam sekejap. Tubuhnya menggigil ketika ia menutupi mata Ting-Ting, tidak membiarkannya melihat adegan ini karena takut terlalu mengejutkannya. Ting-Ting sangat gugup ketika dia menangis dan bertanya, kakek, bagaimana kakak? Apa orang jahat itu juga menggertaknya? Petik dua. Petik dua. Ting-Ting jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja. Orang-orang jahat itu semua dihempaskan ke lantai olehnya. Petik dua. Yevan mengusir orang-orang ini di jalan tetapi tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia mulai menendang mereka seperti bola sepak dan teriakan kesakitan mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka dikuliti hidup-hidup, melepaskan jeritan kesakitan seolah-olah mereka babi di rumah jagal. Pengawas Liu adalah titik perhatian utama Yevan dan wajahnya sudah bengkak setelah mengalami beberapa tamparan di wajah, semua gigi di mulutnya sudah terbang. Membantu Ada seorang pembunuh Ceritan mereka tidak ada habisnya ketika mereka berteriak keras untuk membantu menarik beberapa penonton tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk membantu mereka. Bahkan ada beberapa yang tampak bersemangat untuk mencoba sesuatu, seolah-olah mereka juga ingin menendang beberapa kali. Yevan memperhatikan ini dan segera berbicara dengan keras, warga kota, apa yang kamu tunggu? Ketika orang-orang ini adalah anjing dari keluarga Li, bukankah mereka sangat riuh dan sombong? Mereka sudah diusir dari keluarga Li, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ayo, ayo ajari mereka pelajaran yang bagus. Petik 2. Kata-kata ini baru saja keluar dari mulutnya ketika efeknya segera bersinar. Melebihi harapan Yevan, semua orang di sekitarnya bertindak, tua, muda, pria atau wanita merobek dan meninju, menyerang orang-orang di tanah dengan cara gila. Saya mendengar pagi ini bahwa mereka semua telah dipukuli dan diusir dari keluarga Li karena barang-barang yang mereka tuduh telah dibakar, tampaknya itu benar. Petik 2. Tidak heran anak ini bisa dengan kejam memukuli mereka. Mereka sudah terluka sejak awal dan telah mengalami pemukulan dari keluarga Li. Kalau tidak, pemuda ini pasti harus membayar pahit atas tindakannya. Petik 2. Pukul mereka, bunuh hewan-hewan ini. Kerumunan sangat marah ketika mereka berjuang untuk maju dan melampiaskan kemarahan mereka pada beberapa orang. Tidak sulit membayangkan seberapa besar frustrasi yang terpendam di dalam kelompok ketika api mereka semua meledak. Beberapa orang di tanah terus berguling-guling karena tangisan mereka tidak lagi terdengar manusia. Suara mereka parau ketika mereka berteriak untuk ayah dan ibu mereka, mereka bahkan kehilangan kendali atas isi perut mereka ketika bau busuk memenuhi udara. Yevan awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk mematahkan tulang mereka dan membuat mereka menderita selama satu tahun atau lebih, melihat pemandangan di hadapannya dia tidak lagi perlu melakukannya. Warga kota ini kejam ketika mereka mengamuk, beberapa pria mengalami patah tangan dan kaki, tampaknya mereka akan menjadi lumpuh mulai sekarang dan bisa dibayangkan kemarahan yang mereka buat di penduduk kota. Tolong biarkan kami pergi, kami tidak akan berani melakukan ini lagi. Oh, ada yang menyelamatkan kita. Ada pembunuh di sini. Petik 2 Babak 77 Harta Karun Tiongkok Kuno Pengawas Liu dan Kroninya dipukuli terengah-engah dan dibaringkan seperti anjing mati di jalan. Mereka terlalu menjengkelkan dan mendapatkan kemarahan semua penduduk kota. Jika bukan karena beberapa penatua yang sungguh-sungguh yang membantu mereka, mereka akan dipukuli sampai mati. Akhirnya, kelompok itu diseret seperti anjing mati dan dilemparkan ke depan rumah masing-masing. Acara ini sebenarnya memuaskan semua orang. Di sore hari, suara tawa bisa terdengar di dalam toko kecil saat senyum lebar terlihat di wajah Ting-Ting, tidak lagi khawatir atau takut. Emosi tertekan pamantu waji yang telah lega dan kerutan di wajahnya tampaknya telah meringankan banyak. Untuk merayakannya, ia memasak beberapa hidangan daging kelinci panggang, bakso kelinci dalam kaldu, iga kelinci asam dan asam, ayam harum yang dibungkus daun, daging ayam potong dadu cabai, dan hidangan sayur yang terdiri dari sayuran hijau dan buah-buahan liar. Makanan ini berlangsung untuk waktu yang lama dan tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu, suasana yang harmonis ini memberi kesan kepada Ye Fan bahwa dia telah kembali ke rumah. Setelah makan siang, Ye Fan melanjutkan jauh ke pegunungan. Dia mulai bereksperimen mengendalikan simbol surgawi, karena ini akan memainkan bagian penting dalam tahap budidaya berikutnya. Setiap simbol surgawi, seperti rantai besi surgawi ketika ia berputar di atas lautan emas kegetiran, ini adalah bentuk aslinya yang dibentuk dari esensi kik kehidupan. Penggarap bisa membuat simbol surgawi berubah menjadi berbagai bentuk dan ukuran, seperti pisau terbang, belati, dan lain-lain. Itu bisa dilepaskan dari tubuh dan dibuat untuk membunuh musuh. Ini jauh lebih efektif daripada bentuk asli dari simbol surgawi. Ada beberapa orang yang menghabiskan banyak waktu dan upaya mereka untuk membentuk simbol surgawi mereka menjadi pedang terbang, perisai kecil, tombak surgawi, dan lain-lain. Ini membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan dan ketika menghadapi musuh, kekuatannya akan jauh lebih kuat. Kemudian ada beberapa yang tidak takut dengan kerumitan atau kedalaman, berulang kali membentuk simbol surgawi mereka dan membentuknya menjadi kuali, lonceng atau bahkan pagoda, menampilkan berbagai kemampuan misterius. Dalam legenda, pembudidaya yang sangat ringkas dapat membentuk simbol surgawi mereka menjadi artefak. Jika mereka mencapai tahap kultivasi selanjutnya tanpa kecelakaan, artefak di dalam mereka akan membentuk tanda dao yang akan mengandung kekuatan yang tak terduga. Tak perlu dikatakan, peluang terjadinya ini sangat rendah dan hanya mereka yang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa yang dapat menghadapi peristiwa kebetulan seperti itu. Dari pengalaman sebelumnya, semakin rumit dan mendalam, artefak, yang dibentuk dari simbol surgawi, semakin besar kekuatannya. Sebagai contoh, bentuk kuali, lonceng dan pagoda akan memiliki peluang lebih besar untuk menjalin jejak dao di dalamnya. Semakin rumit, artefak, semakin sulit untuk membentuk dan menghabiskan waktu tanpa henti yang satu bahkan mungkin tidak dapat membentuk siluet, artefak, membuang-buang waktu yang berharga. Juga, bahkan jika seseorang beruntung dan sukses, begitu mereka berkultivasi ke tahap selanjutnya, mereka mungkin tidak akan diberi imbalan atas usaha mereka. Lagi pula, kemungkinan munculnya, pathways of dao, rendah dan bagi kebanyakan pembudidaya itu hanya bisa dianggap sebagai mitos, cocok untuk bakat yang luar biasa dan luar biasa. Membuat simbol surgawi menjadi artefak, sangat penting bagi seorang kultivator dan setiap orang harus sungguh-sungguh mengejarnya karena ini akan menjadi dasar untuk artefak defensif mereka. Seperti Han Fei Yu yang mengendalikan artefak kayu biru, Penatua Han yang mengendalikan 12 pedang kayu hijau atau pembudidaya tidak bermoral yang memiliki begitu banyak senjata spiritual yang berbeda. Prasyarat untuk ini adalah telah membentuk simbol surgawi mereka menjadi artefak dan menggunakan artefak untuk mengontrol dan menggunakan senjata ini. Setelah membentuk simbol surgawi mereka ke dalam artefak, sebagian besar orang akan memilih harta spiritual dari bentuk yang sama dan hanya ketika keduanya identik bisa kekuatan yang paling dimanfaatkan. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan dapat menggunakan senjata jika bentuknya berbeda namun akan ada pengurangan kekuatan. Kemudian ada sebagian pembudidaya yang berulang kali membentuk simbol surgawi mereka terus-menerus membentuk artefak mereka dan tidak perlu menggunakan senjata lain, melainkan menggunakan artefak yang mereka buat sebagai senjata spiritual mereka. Berdasarkan volume roda dan laut dalam kitab suci dao, lautan pahit, musim semi kehidupan, jembatan spiritual, dan pesisir lain adalah empat tahap yang hebat dan pada setiap tahap seseorang dapat membentuk artefak. Yevan sudah menjadi seorang kultifator di tingkat Sea of Beaterness dan bisa membentuk artefak pertamanya. Dia sungguh-sungguh merenungkan bagaimana cara melakukannya, karena masalah ini sangat penting dan sekali artefak selesai, akan sulit untuk mengubahnya. Juga, artefak pertama akan menjadi fondasi bagi segala sesuatu di masa depan dan tentu saja akan jauh lebih penting daripada artefak yang dicetak pada tahap akhir kultifasi. Karena dia telah memilih jalur kultifasi, semuanya harus dilakukan dengan masa depan yang jauh dalam pertimbangan. Yevan menghapus ide pedang terbang, perisai, tombak, dan senjata biasa lainnya. Meskipun dia tahu bahwa peluangnya tipis, dia masih berharap bahwa artefaknya dapat membentuk Pathways of Dao, karena itu, dia memutuskan untuk memilih artefak yang lebih rumit dan mendalam. Apa yang harus saya pilih? Yevan merenungkan dengan serius dan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum cahaya tampak bersinar dari matanya. Akhirnya, dia memiliki keputusan yang jelas dan dia memutuskan untuk membentuk lambang surgawinya menjadi sebuah kuali. Ini bukan saat kecerobohan tapi keputusan yang diambil Yevan setelah banyak pemikiran dan pertimbangan. Bukan saja dia secara subyektif menyukai kuali, yang lebih penting adalah bahwa kuali adalah artefak yang paling misterius dari Cina kuno. Sejarah kuali dianyam ke dalam keseluruhan sejarah Tiongkok kuno, menghancurkan seluruh negara ketika dinasti berubah. Para raja bergabung dan menjadi Tiongkok kuno setelah dipersatukan dan semua peristiwa ini memiliki ikatan dengan kuali. Ini adalah artefak misterius Tiongkok kuno, objek suci suatu bangsa. Berencana untuk merebut kekuatan seluruh negara, kehidupan utama seseorang. Asteris sejumlah idiom yang tak ada habisnya terkait dengan kuali dan masing-masing mengesankan dan tak terbatas, kuali itu memiliki sejarah panjang di Tiongkok kuno dan merupakan yang paling misterius, artefak nasional, bahkan dapat dikatakan bahwa kuali dapat mewakili Cina kuno. T.N. Asteris Ding mengacu pada kuali dan penulis menggunakan idiom Cina yang mengandung kata, Wen Ding Song Yuan, Chun Kiyu Ding Seng. Persis sejauh mana sejarah Cina membentang, sulit untuk diperkirakan. Beberapa hal telah hilang dalam sejarah-sejarah dan belum dicatat atau diturunkan, Ye Fan memikirkannya dengan jelas sebelum sampai pada keputusan kuali. Selama periode perakin, banyak Kaisar Suci dan Raja Kuno telah melakukan pengorbanan Feng Shian di Gunung Tai. Beberapa yang terkenal adalah Fusi Asteris, Senong Asteris, Kaisar Kuning dan 72 Raja lainnya di zaman kuno. Seperti yang dilihat Ye Fan, mereka terlalu misterius dan berdasarkan pengalamannya, tidak sulit untuk menemukan bahwa ada bagian tak berujung dari sejarah Tiongkok kuno yang diselimuti kabut yang tak berujung. T.N. Asteris Kaisar Tiongkok legendaris pencipta mitos memancing, menjebak dan menulis. T.N. Asteris Asteris Dewa Petani Kaisar dan pencipta pertanian legendaris pertama. Tampaknya ada periode misterius yang ada di Cina kuno dan meskipun sebagian besar telah terbuang sia-sia di sungai waktu yang tak terbatas, ada beberapa jejak yang dapat ditemukan yang menunjukkan bahwa orang-orang di Tiongkok kuno benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Kuali adalah artefak paling misterius yang telah diwariskan selama periode itu dan secara alami dipandang tinggi oleh Ye Fan. Itu adalah artefak suci terpenting dari Tiongkok kuno dan dia secara alami memutuskan untuk memilihnya sebagai artefak berharganya. Sehubungan dengan keputusan ini, Ye Fan sangat percaya diri. Ini adalah kristalisasi Tiongkok kuno dan artefak pertama yang akan membentuk fondasinya, jelas merupakan pilihan yang paling cocok. Kuali memiliki banyak bentuk tetapi yang paling populer adalah kuali melingkar tiga kaki atau kuali persegi empat kaki. Ye Fan dengan hati-hati merenungkan tipe yang dia gunakan untuk membentuk simbol surgawi. Kuali melingkar dengan tiga kaki dan dua telinga muncul sebelumnya. dia secara bertahap mengambil keputusan di dalam hatinya. Selain alasan itu muncul sebelumnya, ada alasan lain dan berdasarkan statusnya saat ini sebagai kultifator untuk berpikir, dia merasa bahwa kuali melingkar tiga kaki mewujudkan semacam substansi yang tak terduga untuk itu. Yang berkaki tiga lebih stabil daripada yang berkaki empat, itu adalah bentuk yang paling stabil dan bentuk lingkaran berisi makna yang lebih mendalam dari dao. Berkaki tiga, stabil, kokoh, kokoh, kokoh. sebuah lingkaran mewakili dunia, alam semesta dan bintang-bintang. Dalam legenda, ketika pangu menciptakan langit dan bumi, dia menghancurkan sebuah lingkaran dan menghancurkan ruang berbentuk bola. Ini adalah titik awal dari masa tanpa bentuk sebelum penciptaan dan proses evolusi. Lingkaran mewakili asal. Yang pasti, itu pasti kuali melingkar tiga kaki. Setelah berpikir dengan hati-hati dan kontemplasi serius, Yevan akhirnya membuat keputusan penting ini. Ingin membentuk bentuk awal simbol surgawi menjadi artefak, tidak mudah dan ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan yang mungkin tidak menghasilkan buah dan mustahil untuk diselesaikan dalam sekali jalan. Pertama, orang perlu mengkonfirmasi bentuk artefak dan dengan kuat mengukirnya ke dalam pikiran mereka. Setelah itu, menggunakannya sebagai model untuk membentuk simbol surgawi mereka tanpa sedikitpun ketidaksempurnaan. Yevan memegang benih bodi di tangannya dan masuk ke keadaan kosong, ia mulai mengukir gambar di dalam pikirannya dan menggunakan pengetahuan surgawi untuk mensimulasikan 19 simbol surgawi dan mulai membentuknya, menyelesaikan desain di dalam pikirannya terlebih dahulu. Setelah banyak kerja keras, 19 simbol surgawi meleleh dan akhirnya terbentuk menjadi kuali emas seukuran kacang, menyilaukan dan cerah, tampaknya sangat sempurna. Namun, Yevan tidak puas karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun bentuknya sempurna, tampaknya tidak memiliki arah dan pesona. Itu benar, tidak memiliki telinga kuali. Petik 2. Yevan mulai membentuk lagi dan perlahan-lahan mulai membentuk sepasang telinga ke kuali emas seukuran kacang. Ketika kuali emas ini selesai dalam benaknya, Yevan segera merasakan pesona tersirat alami dan dia merasa relatif puas saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kuali, dua telinga dan tiga kaki. Itu benar, Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan makhluk hidup tak berujung, makhluk hidup tak berujung meliputi beruang yin dan merangkul yang, kekuatan harmoni yang kuat. Petik 2. Yevan merasa semakin puas saat dia melihatnya, kuali emas seukuran kacang menjadi lebih dalam di matanya dan akhirnya memenuhi seluruh pikirannya, menjadi sederhana dan tanpa hiasan namun mengesankan dan alami. Itu benar, ini dia. Yevan telah menyelesaikan proses pencitraannya dan kuali tiga kaki akan selamanya terukir dalam benaknya. Mulai saat itu ia akan mulai membentuk simbol-simbol surgawi dalam lautan kepahitannya untuk menjadi kuali yang nyata. Menusuk seluruh sejarah Cina, artefak paling misterius. Hati Yevan dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Bab 78 dipecahkan. Yevan sudah mengukir gambar kuali melingkar tiga kaki dan dua bertelinga ke dalam benaknya, namun, mencoba untuk membentuk simbol surgawi dalam lautan kepahitannya terlalu sulit dan hanya mencoba untuk menggabungkan sembilan belas simbol surgawi bersama-sama telah diambil banyak waktu. Akhirnya, dia bisa perlahan-lahan menggabungkan sembilan belas simbol surgawi bersama-sama, membentuk objek seukuran kacang, tetapi sulit untuk mencetaknya dan mengubah bentuknya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sama sekali tidak memiliki kemiripan atau koneksi ke kuali. Namun, Yevan mencoba berkali-kali, belum lagi bentuk kuali, dia bahkan belum berhasil membuat kerutan di atasnya, membuat kuali tentu akan menjadi proses yang sulit. Namun, dia tidak cemas seperti yang dia baru saja mulai bereksperimen. Akan ada waktu di masa depan untuk memoles dan ini pasti akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Ini tidak hanya eksklusif untuknya tetapi orang lain juga akan melalui ini. Langit mulai gelap dan Yevan membunuh Musang sebelum kembali. Kembali ke toko kecil dan duduk, lelaki tua itu sudah mengisi meja dengan pesta berlimpah, aroma membuat orang mengeluarkan air liur. Ting-ting berubah menjadi pakaian baru dan wajahnya yang kemerahan memiliki senyum manis di atasnya dengan dua lesung pipit yang indah. Gadis kecil itu memiliki harapan kebahagiaan yang sangat rendah, bisa makan sepuasnya dan tidak diintimidasi sangat memuaskannya. Selain itu, dia bahkan punya pakaian baru untuk dipakai sekarang. Hari ini, keluarga Li telah panik dan mulai memperlakukan semua orang sebagai musuh mereka, mengumpulkan banyak pria berbadan sehat ke samping mereka seolah-olah untuk menjaga sesuatu. Paman tua Jiang disebutkan di meja. Apa yang terjadi? Tanya Yevan. Keluarga Li memiliki keluarga saingan yang tinggal beberapa puluh mil jauhnya, keluarga itu juga memiliki pembudidaya di luar dan merupakan salah satu keluarga terkuat di daerah ini. Kedua keluarga tidak pernah rukun satu sama lain dan keluarga Li mencurigai bahwa saingan keluarga yang menyabotase sepuluh mereka atas kendaraan barang dan telah mengirim orang untuk menyelidiki. Hasilnya adalah mereka kehilangan seorang supervisor dan yang lainnya dipukuli setengah mati sebelum merangkat kembali. Petik 2. Yevan tertawa ringan dan berkata, awalnya saya telah berencana untuk terus menyiksa mereka namun sepertinya saya tidak perlu repot dengan hal ini lagi. Kali ini, mereka akan terlalu sibuk dengan bisnis mereka sendiri tanpa ada waktu untuk mencurigai orang lain. Kami akan membiarkan dua keluarga desa nelayan ini terus cemburu dan curiga satu sama lain. Petik 2. Setelah dengan hati-hati menemukan semua detail, Yevan diam-diam meninggalkan kota kecil dan berlari beberapa mil sepanjang malam untuk tiba di sebuah puri. Yevan mampu diam-diam masuk, meskipun keluarga ini memiliki pembudidaya, mereka saat ini tidak bersama keluarga dan ini terlalu mudah baginya. Dia menghabiskan sekitar satu jam sebelum menemukan sekelompok orang yang diikat dengan kuat di dalam ruang penyimpanan kayu bakar. Apakah itu pengawas sang? Suara tajam dapat terdengar dari dalam ruangan dan seperti yang dijelaskan oleh Paman Tua Jiang, dia segera menjawab, ini aku, siapa kamu? Supervisor Lee, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Yevan berjalan mendekat saat dia melepaskan tali yang mengikat tubuhnya, Tuan Muda Rumahmu akan kembali dari suaka abadi yang sia dan berencana untuk memusnahkan secara menyeluruh keluarga Wang. Petik 2 Apa? Supervisor Zhang sepertinya kaget ketika dia bertanya, siapa kamu? Suara Yevan menjadi lebih dingin saat dia melanjutkan, tenangkan emosimu, Tuan Muda Keluargamu telah meminta bantuan dari beberapa teman muridnya dan aku adalah salah satunya. Petik 2 Si kecil ini menyambut Tuan Abadi. Pengawas Lee dapat mendengar dari suara bahwa pihak lain tidak terlalu tua namun begitu dia menyadari bahwa dia dihadapkan dengan seorang kultifator, dia mulai menyembah seperti serangga kautau. Tidak perlu berdiri di atas upacara, ada beberapa hal penting yang harus aku perintahkan kepadamu, dengarkan baik-baik. Petik 2 Tuan Abadi, silakan maju dan bicara. Petik 2 Ada beberapa barel minyak di sini, pergi keluar dan menyebarkan api. Setelah api dinyalakan, berteriak keras bahwa Tuan Muda Anda akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Petik 2 Ah, dalam kasus itu, bukankah kita akan dibunuh jika kita ditangkap oleh mereka? Pada saat ini, penyelia Zhang dalam keadaan kebingungan dan tidak bisa berpikir jernih tetapi hanya memikirkan bagaimana mempertahankan hidupnya sendiri. Tenang, keamananmu akan dijamin oleh kami. Beberapa dari kita ingin secara perlahan menyiksa mereka dan membiarkan orang-orang dari keluarga Wang mati ketakutan. Petik 2 Baiklah, kita akan segera membakar dan ketika saatnya tiba kita akan keluar bersama-sama dengan Pak Abadi. Petik 2 Yevan menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu telah mendapatkan banyak jasa hari ini. Untuk dipuji oleh Abadi di matanya, pengawas Zhang merasakan darah di dalam dirinya mendidih dan memanfaatkan semua pengalamannya menggertak penduduk kota saat ia mulai dengan cepat memindahkan beberapa barel minyak. Kamu penggemar mulai menjaga tali yang rusak pada kelompok saat dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, api yang berkobar dapat terlihat di dalam manor dan 4 hingga 5 area terbakar. Pada saat ini, suara tajam pengawas Zhang dapat terdengar di malam hari, keluarga Wang, lubang Anda telah dibakar oleh kami. Tunggu saja, Tuan Muda kami akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Keluarga Wang gempar dan tangisan wanita dan teriakan pria yang marah bisa terdengar. Dalam waktu singkat, banyak orang yang memegang pedang dan pedang yang terang-terangan bergegas ke tempat pengawas Zhang berada. Pada saat ini, penyelia Zhang merasa senang. Dengan dukungan abadi padanya, dia tidak merasa takut ketika dia terus membakar lebih banyak area. Melihat ini, orang-orang dari keluarga Wang melihat merah dan bergegas ke arah mereka dalam kemarahan mereka, memegang pedang mereka untuk memotong dan kilau pedang mereka sangat menyilaukan dalam cahaya api. Hanya pada saat inilah pengawas Zhang mulai merasa takut, yang abadi tidak muncul di sampingnya dan meskipun dia ingin lari, tidak ada waktu. Dia menjerit ketakutan ketika dia berbalik untuk berlari tetapi lehernya sudah dipotong dan darah segar berdeguk, dia telah mati dirugikan. Memperhatikan bahwa atasan Zhang telah terbunuh, Ye Fan diam-diam mundur dalam kegelapan tetapi tidak pergi. Sebaliknya, ia mengambil keuntungan dari keributan untuk menyalakan beberapa area terbakar yang menyebabkan seluruh area terbakar dengan api yang sepertinya menyelimuti langit. Titik. Baru sekarang Ye Fan pergi dengan cepat, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Hari kedua, informasi ini mencapai kota King Feng dan keluarga Li dipenuhi aktivitas. Setengah istana keluarga Wang dibakar. Apa? Zhang Sun melakukannya. Zhang Sun, saya akan membunuh seluruh keluarga Anda. Keluarga Li dalam keadaan panik seperti semut di atas wajan panas, mengumpulkan semua lelaki berbadan sehat saat mereka bersiap menghadapi kemarahan keluarga Wang. Setelah separuh rumah mereka dibakar, keluarga Wang marah dan mengatur toko yang dimiliki keluarga Li di daerah itu terbakar, mengambil semua emas dan perak dan mengumpulkan semua orang mereka saat mereka bergegas menuju kota King Feng. Hari ini, di luar kota King Feng, kedua keluarga terlibat dalam pertumpahan darah yang ganas dan banyak orang meninggal dari kedua belah pihak. Mereka tidak punya cara lain untuk melenyapkan keluhan mereka dan hanya bisa menggunakan senjata mereka untuk berbicara. Baru menjelang petang ketika kedua belah pihak mundur sementara, jelas bahwa masalah tidak akan diselesaikan seperti ini dan dalam beberapa hari mendatang darah akan mengalir seperti sungai. Malam ini, orang-orang dari keluarga Wang menyerang ketika mereka bergegas ke kota King Feng, berusaha untuk membakar kediaman keluarga Li. Jika mereka tidak siap untuk ini, kediaman keluarga Li mungkin telah diratakan dengan tanah. Meski begitu, mereka telah kehilangan beberapa kamar dan sepanjang malam gelisah. Warga kota di kota King Feng diam-diam gembira, keluarga Li biasanya melecehkan mereka namun tidak ada yang berani berdiri. Sekarang ini terjadi, sepertinya impian mereka menjadi kenyataan. Paman Tua Jiang secara pribadi menyaksikan semua ini sebagai ekspresi kecemasan muncul di wajahnya. Ye Fan memperhatikan ini dan tersenyum, jangan khawatir, kedua keluarga ini bukan orang suci dan anjing saling berkelahi adalah hal yang wajar. Petik 2. Pria tua itu mengangguk, anak, jangan melakukan hal-hal seperti itu di masa depan. Dia sangat khawatir untuk Ye Fan, dia merasa bahwa seorang anak berusia 11 hingga 12 tahun yang begitu mudah membuat keributan besar antara dua keluarga, di masa depan dia mungkin berjalan di jalan yang salah. Ye Fan dengan ringan tertawa ketika dia menjawab, Paman Tua jangan khawatir, aku tidak pernah menyakiti orang. Hanya ketika berhadapan dengan orang-orang seperti mereka, saya akan bertindak seperti ini. Petik 2. Orang-orang dari keluarga Li di luar berkultivasi harus segera kembali. Pria tua itu memiliki ekspresi terluka di wajahnya saat dia sepertinya mengingat putranya. Saya pikir itu akan terjadi, dengan keributan besar yang terjadi di dalam keluarga Li, berita pasti telah mencapai tempat perlindungan abadi Linsia. Petik 2. Bahkan jika sesuatu seperti ini tidak terjadi, para pembudidaya keluarga Li akan kembali. Petik 2. Kenapa? Ye Fan bingung. Keluarga Li memiliki pengeluaran harian yang luar biasa dan sebagian besar digunakan untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual untuk dikirim ke para pembudidaya keluarga mereka. Beberapa waktu yang lalu, mereka tampaknya telah memperoleh sumber, dan dikabarkan bahwa orang yang mengumpulkan obat menemukannya di pegunungan yang dalam di dalam gua kuno. Tampaknya menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Petik 2. Hati Ye Fan mulai bergetar hebat. Berdasarkan teks-teks kuno, selama era di mana semua makhluk hidup terbentuk, tanaman dan pohon-pohon berlimpah dan makhluk hidup yang tangguh, obat-obatan spiritual tidak terbatas dan banyak sumber terbentuk, seperti kristal ember yang berkilau dan tembus cahaya, mengandung sejumlah besar dari esensi kikehidupan. Bahkan ada beberapa sumber surgawi, yang langka yang berisi keberadaan tiada taraf dari era awal dan sumber ini jika diperoleh, dapat terbukti sebagai volume besar esensi kikehidupan. Menemukan sumber di dalam gua kuno, keluarga Li benar-benar memberi saya hadiah besar. Ye Fan memiliki senyum yang cerah di wajahnya. Babak 79 menyalin ukiran pada prasas di Dao. Di mana orang yang pergi ke sana untuk mengumpulkan obat-obatan dan menemukan sumber, pergi. Tanya Ye Fan. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa tanah sumber seringkali memiliki banyak sumber dan jika seseorang dapat menemukan gua kuno itu, mungkin ada penemuan lain di dalamnya. Paman Tua Jiang menghela nafas, begitu dia kembali ke kota dan menjual sumber itu kepada keluarga Li, dia menghilang setelah hampir sehari. Banyak orang menduga bahwa keluarga Li tidak mau membayar dan diam-diam melakukan beberapa kekejaman berdarah. Petik 2 Ye Fan segera mengerti, keluarga Li pasti membunuh untuk membungkamnya, sumber terlalu penting bagi seorang kultifator dan mereka tidak akan membiarkan orang ini menyebarkan berita. Sepertinya ini akan sedikit bermasalah. Kakak, apa masalahnya? Ting Ting akan membantu Anda. Little Ting kepala Ting dimiringkan dan mata busuknya yang besar berkedip saat dia dengan polos berkata. Ye Fan tertawa ketika dia menggosok hidungnya, Ting Ting sangat patuh. Petik 2 Selesai sarapan, Ye Fan meninggalkan toko kecil dan berjalan dua putaran di sekitar kediaman keluarga Li dari kejauhan. Ubin dan dinding di dalamnya hancur dan ada lebih dari 30 rumah yang telah terbakar abis. Pada saat ini, suara binatang buas bisa terdengar dari luar kota dan debu menendang. Sebuah gunung tinggi bergegas menuju kota kecil itu, penampilannya seperti seekor kuda tetapi ditutupi oleh sisik hijau, kecepatannya luar biasa dan dalam sekejap mata itu muncul di depan pintu utama keluarga Li. Dragon Skullet Horsea Ye Fan kaget, dia tahu binatang unik ini, tubuhnya ditutupi oleh sisik hijau dan itu seperti kuda, kekuatannya tak terukur dan ketika melaju kencang kecepatannya beberapa kali lipat dari seekor kuda. Dalam satu hari itu bisa dengan mudah melakukan perjalanan 4 hingga 5000 mil dengan mudah, tidak tahu kelelahan dan tidak perlu istirahat di antaranya. Orang normal akan merasa sulit untuk memiliki binatang yang begitu unik dan bahkan pembudidaya di tahap lautan pahit akan merasa sulit untuk menaklukannya. Dragon Skullet Horsea memiliki kekuatan fenomenal dan biasanya hanya pembudidaya pada tahap musim semi kehidupan yang akan menaklukkan mereka sebelum memberikannya kepada junior yang tidak bisa naik pelangi mistis. Sisik hijau Dragon Skullet Horsea melintas ketika ekornya berputar dan menderu ke langit, itu hanyalah kuda berjiwa luar biasa. Di atas pelana duduk seorang pemuda berusia 25 hingga 26 tahun, kulitnya putih, bibirnya tipis dan matanya tampak dingin dalam diri mereka. Orang-orang dari keluarga Li gempar ketika pintu besar dibuka dan seseorang mulai berteriak ketika dia berlari ke dalam, Tuan Muda kembali. Yevan menenangkan sarafnya, pembudidaya keluarga Li ini seharusnya hanya berada di tahap lautan pahit, jika tidak, dia seharusnya naik pelangi mistis. Aku pasti akan mendapatkan sumber ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak dan tidak lama setelah Yevan sekali lagi masuk ke hutan yang dalam. Melihat buku emas dalam lautan kepahitannya, dia menyadari bahwa kata-kata pengantar semakin kabur dan sepertinya mereka hampir menghilang. Mengapa ini terjadi? Yevan terus-menerus merenungkan pertanyaan ini sambil bergumam, untung aku sudah memahami bagian-bagian yang akan menghilang. Petik 2 Setelah itu, ia terus mempelajari kitab suci Dao dan setiap kali ia akan memiliki wawasan yang berbeda. Lama kemudian dia berhenti dan mulai membentuk kuali di atas lautan kepahitannya. 19 simbol surgawi melebur menjadi satu, seperti gumpalan logam surgawi, menyilaukan dan gemilang, tidak peduli bagaimana Yevan berusaha membentuknya, itu sama sekali tidak membentuk sebuah kuali. Dalam jangka waktu ini, Yevan telah berusaha untuk membentuknya menjadi pedang terbang dan meskipun itu tidak dilakukan dengan sempurna, itu masih memiliki bentuk pedang yang kasar dan jika dia terus membentuknya, itu pasti akan berhasil suatu hari. Mengapa begitu sulit untuk membuat kuali? Yevan melelekan benjolan emas yang berbentuk pedang saat ia mulai membentuk lagi, setiap percobaan berakhir dengan kegagalan dan ia hanya bisa membentuknya menjadi benjolan tanpa bentuk apapun, bahkan garis besar kasar belum dibuat. Jika terus seperti ini berapa tahun yang dibutuhkan sebelum aku menyelesaikan sebuah kuali yang penuh dengan dao aura. Jika saya hanya membuang-buang waktu saya seperti ini, itu akan benar-benar seperti mencoba menggunakan keranjang anyaman untuk menimba air, hanya berakhir tanpa apa-apa. Proses membentuk kuali tidak hanya membutuhkan pemanfaatan esensi kehidupan, tetapi juga mengharuskan seseorang untuk memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dan akhirnya Yevan terlalu lelah dan tidak punya pilihan selain berhenti. Di atas lautan kepahitan, benjolan logam surgawi seukuran kacang itu cerah dan menyilaukan, bahkan seratus penyempurnaan tidak menyebabkannya terbentuk. Sepotong logam surgawi, ini sudah bisa dianggap sebagai artefak yang setengah lumpuh, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengendalikan artefak senjata seperti harta kayu hijau. Petik 2 Yevan merasa menyesal bahwa dia tidak memiliki harta, dia tidak yakin apakah dia bisa membuat artefak defensif dan ingin mengujinya jika dia punya. Tiba-tiba, dia melihat buku emas yang telah diremas oleh Aurichal Sitte ke sisi lautan kepahitannya ketika dia berpikir, saya akan mencoba mengendalikannya. Petik 2 Benjolan logam surgawi seukuran kacang dengan cepat memasuki lautan kepahitannya dan segera memasuki buku emas. Dengan pikiran, cahaya keemasan menyala keluar dari tubuhnya dan melesat di udara seperti sambaran petir. Cahaya menyilaukan melintas ketika beberapa pohon kuno dan dua batu besar gagal menghalanginya. Yevan berjalan ke depan dan mendorong dengan lembut, pohon kuno segera jatuh ke tanah, area di mana pohon itu terputus sangat halus dan cahaya keemasan yang melintas telah menyebabkannya jatuh dengan satu sentuhan. Yevan merasa heran, semua pohon kuno telah menjadi seperti itu dan bahkan dua batu besar itu langsung dipisahkan menjadi dua dengan halus dipotong menjadi dua. Buku emas itu terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan seperti matahari yang terang dan menyilaukan yang menggantung di udara. Dengan satu pikiran, cahaya keemasan menyala ketika ia terbang kembali dan kembali memasuki lautan kepahitannya. Ini benar-benar sangat tajam. Yevan heran, dia hanya mengujinya tetapi dia tidak membayangkan bahwa ketika buku emas dikirim terbang keluar, itu akan sangat tajam dan keras tanpa bisa dibandingkan. Sepotong kertas emas ini tidak hanya merekam kitab suci dao, mungkinkah itu juga digunakan sebagai senjata. Setelah memikirkan hal ini, dia mulai mengujinya sekali lagi dan cahaya keemasan melintas seperti pelangi, terus melesat di udara. Yevan menemukan bahwa dia hanya bisa mengirim buku emas yang terbang 10 meter aneh dan begitu keluar dari daerah itu, dia akan merasa sulit untuk dikendalikan. Kitab suci dao adalah salah satu tanah suci timur yang paling misterius, makalah emas ini tentu luar biasa dan saya sekarang memiliki senjata tembus yang tak tertandingi ketika berhadapan dengan musuh. Yevan secara bertahap dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan satu halaman emas bisa seperti ini, Auricalcite pasti lebih menakutkan. Itu harus menjadi senjata sungguhan, aku bertanya-tanya seberapa kuat itu. Memikirkan hal ini, Yevan merasa sulit untuk tenang ketika dia segera berpikir untuk mengendalikan Auricalcite. Meski begitu, Auricalcite tetap tenang tanpa ada gerakan di tengah lautan keemasannya yang pahit, seperti batu besar yang didirikan dengan kuat di sana. Rasanya aku mencoba mendorong gunung. Kepala Yevan berkilau karena keringat dan dia sudah mengerahkan seluruh energinya tetapi tidak bisa menggerakkan Auricalcite sedikitpun. Pusat lautan kepahitannya tampaknya diselimuti aura perubahan besar dan kesederhanaan, bersama-sama, memancarkan tekanan yang tidak mengenal batas. Tidak heran bahkan Kitab Suci Dao dipaksa ke samping, sepotong Auricalcite ini terlalu misterius dan luar biasa, rasanya seolah-olah aku menghadapi laut yang tak berujung atau galaksi kuno di langit, luas dan tak berujung dengan tekanan yang mirip dengan surga. Petik 2 Auricalcite itu tidak utuh dan tampaknya telah terlepas dari semacam senjata. Jika bahkan pecahan seperti ini, itu hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya seluruh senjata. Tidak mungkin untuk mengukur, tidak ada cara untuk menilai. Hati Yevan dipenuhi dengan keheranan dan semakin dia memikirkannya semakin dia merasa heran dan takut saat dia bergumam, aku ingin tahu seperti apa seluruh senjata itu. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala ketika dia melihat Prasasti Dao pada Auricalcite, Dao fans yang terpelintir tampaknya memiliki aura yang tak terlukiskan dari Dao. Dengan tidak ada cara untuk memindahkan Auricalcite, biarkan aku terlebih dahulu menyalin Prasasti Daonya. Permukaan Auricalcite misterius tidak memiliki Prasasti Dao, melainkan, padat dan banyak jumlahnya dapat dilihat pada titik terputus. Prasasti Dao padat tertutup dan sangat kompleks, mendalam dan tidak jelas tanpa cara bagi seseorang untuk memahaminya. Rasanya seolah-olah ada hukum Kodrati Dao, langit dan bumi menjadi satu dan membuat seseorang yang melihatnya merasakan emosinya yang sangat gusar. Yevan belum mencapai tingkat di mana dia bisa menganalisis Prasasti Dao, dia hanya ingin menggunakan benjolan logam surgawi yang dia tidak dapat cetak ke dalam kuali dan terus-menerus membentuknya di bagian terputus dari Auricalcite, menyalin Dao misterius Prasasti di atasnya. Prasasti Dao yang padat dan banyak ini, dalam dan tidak jelas Prasasti memiliki asal-usul yang luar biasa dan mungkin merupakan garis-garis urat nadi yang terjadi secara alami, unik tanpa pasangan. Yevan beristirahat sejenak sebelum mulai untuk melelekan gumpalan logam surgawi, setelah itu mulai mencetaknya pada Auricalcite seperti manusia normal yang menempa logam, berulang kali memalu sebagai padat dan banyak Dao veins yang tercetak di atasnya. Dia terus-menerus memperbaiki dan menyalin sampai-sampai dia memiliki perasaan yang samar bahwa benjolan logam surgawi ini tampaknya memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Namun, ketika dia sungguh-sungguh merasakannya, dia merasa itu masih biasa tanpa perubahan, persona tersirat itu tidak ada. Apakah saya anggap salah? Yevan bergumam. Pada waktu berikutnya, ia terus mencium bau logam surgawi dan terus-menerus memperbaikinya, di dalam dan di luar semuanya ditutupi dengan inskripsi Dao Auricalcite, dapat dikatakan bahwa ia sedang melalui kerja keras dan banyak revisi. Tampaknya jauh lebih padat daripada di masa lalu. Terlepas dari apakah itu kesalahpahaman, menyalin prasasti Dao ini dari Auricalcite pasti akan memiliki manfaat tanpa kerugian. Petik 2 Akhirnya, Yevan mulai mencoba mencetak kuali saat dia menguji apakah benjolan logam surgawi yang memiliki prasasti Dao terukir di atasnya akan memiliki perubahan. Di atas lautan kepahitannya, gumpalan logam surgawi terus berubah ketika sudut-sudutnya secara bertahap menjadi lebih bulat, cahaya darinya telah surut secara signifikan dan tampaknya ada perasaan ringkas untuk itu. Akhirnya, meskipun bahkan garis besar kasar belum terbentuk, Yevan masih gembira meskipun dia bisa mendeteksi beberapa kelainan selama proses penempaan benjolan logam surgawi, dia berhasil menemukan perasaan yang muskil. Prasasti Dao pada Auricalcite memang misterius, di masa depan aku akan terus mencium dan menyalin. Saya percaya bahwa dengan sukses mencetak kuali pasti tidak akan menjadi masalah. Petik 2 Bab 80 Merebut Akar Saat itu tengah hari dan Yevan kembali ke toko kecil. Dia menyukai suasana makan bersama dengan Paman Tua Jiang dan Ting Ting kecil. Setelah makan, si kecil Ting Ting sangat patuh dan pergi mencuci piring. Melihat ini, Yevan merasa dirinya memerah karena malu, sepertinya dia tidak membantu mereka dengan tugas-tugas sebelumnya. Biarkan aku melakukannya, kamu masih muda. Tidak perlu melakukan ini, pergi tidur siang, itu akan membantu Anda tumbuh dewasa. Petik 2 Kakak tidak perlu melakukan ini, aku tahu cara mencuci piring, aku bisa membuatnya sangat bersih. Gadis kecil itu dengan paksa mendorong Yevan ke samping. Wajah Paman Tua Jiang penuh senyum ketika dia menyimpan piring di samping, memandang ke arah cucu perempuannya dengan tatapan penuh cinta yang menyayangi. Sebuah suara tiba-tiba-tiba-tiba memecah suasana yang hangat ini dan berkata, kami belum pernah bertemu selama dua tahun dan gadis kecil ini sudah tumbuh begitu besar, sudah sangat memahami. Petik 2 Seorang laki-laki muda berusia 25 hingga 26 tahun berjalan masuk, wajahnya tersenyum tipis ketika dia menyapu pandangannya dengan jijik pada Paman Tua Jiang dan Yevan sebelum akhirnya menatap Ting Ting kecil. Paman, siapa kamu? Apakah kamu mengenaliku? Mulut si kecil Ting Ting sangat manis dan meskipun dia tahu bahwa dia tidak punya niat baik, dia masih patuh memanggilnya Paman. Tentu saja, ketika orang tuamu masih hidup, aku sudah mengenalmu. Kulit pemuda itu adil dan bibirnya tipis, memancarkan aura berbahaya. Dia tidak menghindari tabu dan segera berbicara tentang kematian orang tua Ting Ting yang kecil. Mata besar gadis kecil itu segera memerah, dia masih ingat samar-samar penampilan orang tuanya, saat itu dia telah menghabiskan banyak malam menangis untuk tidur, akhirnya dengan mendukung dan didukung oleh Paman Tua Jiang, dia bisa berhenti menangis padanya. Tidur dengan berlalunya waktu. Pada saat ini, setelah orang tuanya menyebutkan lagi, air matanya mengalir turun ketika dia membalikan tubuh kecilnya dan mulai mencuci piring perlahan-lahan, bahunya terus bergidik. Melihat bahwa Ting Ting terluka, ekspresi wajah Paman Tua Jiang berubah ketika ia bertanya, Tuan muda ketujuh dari keluarga Li, bisnis apa yang Anda miliki di sini? Pria muda itu menarik kursi ketika dia duduk dan berkata, Tidak banyak, saya orang yang suka mengenang masa lalu jadi saya datang untuk melihat bagaimana nasib Anda berdua, kakek dan cucu. Paman Tua Jiang tampak acu-ta'acu ketika dia menjawab, berkat keberuntungan dari Tuan muda ketujuh, kita hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Petik 2 Yevan berdiri di samping tanpa berbicara, dia sudah mengenali orang ini, itu adalah pemuda yang naik di Dragon Skalet Horsea. Mengapa saya merasakan kebencian, Jiang Tua, apakah Anda membenci saya karena cemburu? Pria muda itu berbicara dari kuda tingginya dengan senyum tipis. Orang ini telah memasuki tempat perlindungan abadi Yansia bersama dengan Ayah Ting Ting dan karena bakatnya yang terbatas, ia telah ditinggalkan jauh oleh Ayah Ting Ting. Ada suatu kesempatan di mana dia melakukan beberapa kekejaman dan dengan kejam diberi pelajaran oleh Ayah Ting Ting. Sebagai hasilnya, ia menyimpan kebencian iri di dalam hatinya. Ketika orang tua Ting Ting meninggal, dia adalah orang yang menghasut orang-orang dari keluarga Li untuk mengambil restoran dan penginapan Tua Paman Jiang, memaksa kedua orang tua dan muda hampir tidak memiliki alternatif lain. Aku tidak akan pernah berani menanggung dendam untuk Tuan Muda Ketujuh, tidak ada masalah di sini. Petik 2 Bibir pria muda itu sangat tipis dan memberi seseorang perasaan tegas ketika dia berkata, ada beberapa hal yang tidak harus kamu simpan terkubur jauh di lubuk hatimu. Jika Anda merasa kebencian cemburu, ludahkan saja, jika tidak, Anda akan melukai diri sendiri. Anda sudah berusia tujuh puluhan dan tidak memiliki banyak tahun lagi di dalam diri Anda. Petik 2 Tubuh Paman Tua Jiang bergidik sebentar sebelum akhirnya tenang dan berkata, Tuan Muda Ketujuh, saya hanya ingin bertanya satu hal kepada Anda, jika tidak, saya akan mati dengan penyesalan. Petik 2 Lanjutkan, pria muda itu membentangkan kipas lipat dengan, Pak, saat dia dengan lembut mengipasi, tampak tenang dan tidak terganggu. Aku hanya ingin tahu, apakah kematian orang tua Ting Ting benar-benar kecelakaan. Lelaki tua itu tampaknya telah kehilangan kendali emosinya ketika dia mengepalkan tangan dengan erat sampai kulit putih menunjukkan ketika tubuhnya perlahan bergetar. Yevan dengan cepat bergerak maju untuk mendukungnya. Di sampingnya, Ting Ting diam-diam terisak-isak dengan kejang, tubuhnya yang kecil membelakangi mereka ketika bahunya terus bergetar, tangannya yang kecil perlahan-lahan mencuci piring. Jiang Tua, tampaknya Anda menyimpan dendam yang menghancurkan bumi jauh di dalam hati Anda. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Anda sudah sangat tua, Mungkinkah Anda ingin bertarung dengan hidup Anda di telepon? Jika Anda mati, cucu Anda yang cantik ini benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Petik 2 Bagaimana orang tua Ting Ting mati? Napas tua Jiang Jiang terasa berat dan dadanya naik, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Silakan menebak semua yang Anda inginkan. Pria muda itu menutup kipas lipatnya dengan, Pak, saat dia melihat ke arah Yevan, saya mendengar Anda memimpin orang untuk memukuli pengawas Liu menyebabkan dia menjadi cacat. Yevan tidak menjawab tetapi lebih mendukung Pak Mantua Jiang untuk berdiri di samping. Pria muda itu mengalihkan pandangannya ke arahnya tetapi tidak melanjutkan berbicara ketika dia berdiri dan berjalan menuju Ting Ting. Apa yang ingin kamu lakukan? Pak Mantua Jiang memiliki ketakutan di matanya dan seperti seorang ibu, dia mengulurkan tangannya, menghalangi jalan pemuda itu saat dia menyembunyikan Ting Ting di belakangnya. Jiang tua, mengapa kamu begitu gugup? Mungkinkah kamu berpikir aku akan mengambil tindakan terhadap seorang gadis kecil? Pria muda itu dengan hati-hati mengukur Ting Ting ketika dia menganggupkan kepalanya dan bergumam, sama, terlalu mirip. Sangat sia-sia bagi perian sia untuk mati dengan sia-sia. Dua tahun telah berlalu dan putri Anda sudah sangat mirip dengan Anda. Petik 2 Ting Ting menggigit bibirnya saat dia terus terisak-isak dengan kejang tetapi tidak berteriak dengan keras, sepertinya dia tidak ingin terlihat menangis di depan tuan muda ketujuh keluar gali. Pria muda itu memegang kipas lipat di tangan kanannya sambil mengetuknya dengan lembut di kirinya dan berkata, Baiklah, Jiang tua, di masa depan Anda tidak perlu menderita lagi. Saya akan menjaga gadis kecil ini dan Anda dapat beristirahat dengan baik di malam hari di kota kecil ini. Petik 2 Apa maksudmu? Paman tua Jiang mulai terengah-engah saat dia menyembunyikan Ting Ting di belakangnya, menatap lurus ke arah tuan muda keluar gali. Gadis kecil ini tampaknya cakep dan pintar, aku siap membawanya ke tempat perlindungan abadi Yansia. Dia akan berada di sisiku membantu saya dengan beberapa hal, tentu akan lebih baik daripada tinggal bersama Anda. Petik 2 Tidak mungkin, kecuali aku mati, kamu tidak bisa menggertak orang lain seperti tuan muda ketujuh ini. Paman tua Jiang marah dan cemas, dia tampaknya mengalami kesulitan bernapas dan matanya merah ketika dia gemetar. Yevan terus mendukungnya dengan kuat. Kakek, kamu baik-baik saja, jangan menakuti Ting-Ting. Little Ting-Ting memeluk kaki lelaki tua itu, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran saat air matanya mengalir. Pria muda itu berkata dengan sarkastik, Jiang tua, apakah Anda harus marah? Anda harus mengerti bahwa begitu dia pergi, dia akan menjalani kehidupan yang berbeda. Siapa tahu, mungkin dia akan memiliki kehidupan yang cerah dan memuaskan di tempat kudus abadi Yansia. Petik 2 Paman tua Jiang terus terengah-engah dan butuh beberapa saat sebelum dia menenangkan diri dan memohon, Tuan Muda Ketujuh, tolong biarkan kami pergi. Petik 2 Apa yang kamu bicarakan? Wajah pria muda itu menjadi suram dan tampak seram dan dingin ketika dia berkata, aku melakukan kebaikan kepadamu dengan meringankan bebanmu dan memungkinkan kamu untuk memiliki istirahat malam yang baik, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan tinggal bersama kakek selamanya. Mata Ting Ting memerah dan bengkak saat dia memeluk kaki Paman tua Jiang. Aku masih punya beberapa hal penting untuk diurus, besok aku akan kembali ke suaka abadi Yansia. Setelah beberapa hari, saya pribadi akan datang untuk membawanya pergi. Tuan muda ketujuh dari keluarga Li mengatakan ini sebelum berbalik sambil melirik Yevan, ketika Anda menabrak anjing, Anda harus tahu siapa tuannya, meskipun anjing-anjing itu diusir, kami masih tidak akan membiarkan orang luar untuk menggertak mereka. Setelah mengatakan ini, dia dengan ringan menepuk Yevan dua kali di bahunya, orang yang ceroboh tidak akan hidup lama. Petik 2 Bang Yevan ditanam di tanah, garis-garis darah bisa terlihat dari mulutnya dan kursi yang ada di belakangnya bahkan hancur berantakan. Pria muda itu dengan dingin melirik sebelum tertawa dan dengan sombong berjalan pergi. Nak, apa kamu baik-baik saja? Paman tua jiang panik dan cemas saat dia membantu Yevan. Kakak, wajah ting-ting takut saat dia menggunakan tangan kecilnya untuk membersihkan darah yang mengolesi mulut Yevan. Yevan melihat bahwa tuan muda ketujuh keluarga Li telah pergi dan dengan cepat berdiri ketika dia berkata, saya baik-baik saja. Petik 2 Kamu benar-benar baik-baik saja. Pria tua itu hanya setengah yakin. Wajah ting-ting dipenuhi dengan kecemasan ketika dia bertanya, kakak apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Anda berdarah dari mulut Anda. Petik 2 Hal-hal hampir tidak terkendali. Petik 2 Lalu kamu baik-baik saja. Paman tua jiang sekali lagi memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Kau salah paham? Maksudku aku hampir tidak tahan lagi dan bertindak. Secara pribadi saya baik-baik saja. Namun, orang itu benar-benar kejam, jika itu adalah orang normal, setelah menerima dua pukulan itu, mereka akan mati dalam waktu setengah bulan. Petik 2 Kami berdua yang telah melibatkanmu, jika kamu sendirian, kamu tidak perlu menanggung ini. Paman tua jiang menyalahkan dirinya sendiri. Paman, jangan ucapkan kata-kata itu. Saya memaksakan diri untuk memuntahkan darah yang saya ludahi sebelumnya. Yevan tersenyum ketika dia berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya harus merasa bersyukur kepada Tuan Muda Ketujuh, dia memberi saya kesempatan besar. Datang ke sini dan memberi tahu saya ketika dia pergi. Petik 2 Kamu Ada ekspresi bingung di wajah Paman tua jiang. Dunia ini tidak membutuhkan orang jahat seperti dia, dia benar-benar ingin membawa Ting Ting pergi, bahkan dalam kehidupan berikutnya aku tidak akan membiarkannya. Malam ini, Yevan terus memantau pergerakan keluarga Li dan baru larut malam dia meninggalkan kota kecil, memegang posisi sekitar 20 mil jauhnya di jalan gunung, ini adalah jalan yang harus dilalui seseorang jika mereka ingin melakukan perjalanan keluar dari kota King Feng. Cahaya bulan berkabut saat awan melayang, hutan menjadi jauh lebih gelap dan beberapa raungan dari binatang yang tidak dikenal bisa terdengar. Malam yang gelap membuat hutan tampak semakin menyeramkan dan menakutkan. Di setengah malam berikutnya, jalan gunung bergemuruh ketika suara kuku kuda terdengar, di bawah sinar bulan yang redup, seekor kuda berkubah naga yang sekujur tubuhnya berkedip dengan lampu hijau dapat terlihat berlari kencang. Yevan diam-diam menunggu, hanya ketika Dragon Skalet Horsea tepat sebelum dia melakukan cahaya kemasan tiba-tiba berlari dari tubuhnya, terutama menyelaukan dalam kegelapan seperti matahari yang cerah saat melesat di udara. Ciii! Sebuah cahaya berdarah muncul dan tangisan menyedihkan dari Dragon Skalet Horsea bisa terdengar namun orang di atasnya tidak turun. Yevan terkejut ketika dia dengan cepat membuat buku emas terbalik, mengirimnya memotong ke arah mereka lagi. Ciii! The Dragon Skalet Horsea terbelah dua dan mayatnya jatuh ke tanah, orang di atas jika terbang lebih dari 20 meter di udara sebelum mendarat di kelompok. Ciii! Sebuah cahaya perak melintas sebagai tombak perak setengah panjang Cii dikirim terbang ke arah Yevan, seperti sambaran petir perak. Denting! Sebuah cahaya kemasan menyala ketika buku emas memotong tombak perak, tombak setengah panjang Cii segera disewa menjadi dua saat jatuh ke tanah. Tidak jauh, orang yang telah jatuh dari Dragon Skalet Horsea dengan cepat mulai berlari ke arah hutan. Pada saat ini, Yevan sekali lagi menyulitkan orang itu karena buku emas menjadi seberkas petir yang menembus kegelapan dan mendekati dalam sekejap mata, kekuatannya seperti kuda yang berlari kencang tanpa ada yang tidak bisa dilakukan. Atasi saat itu memutuskan kaki kiri seseorang dengan Cii! Titik! Aoh! Orang itu akhirnya menjerit kesedihan saat dia jatuh ke tanah. Baru sekarang Yevan akhirnya menghela nafas lega saat dia bersiap untuk maju. Ini adalah pertama kalinya dia menyergap untuk membunuh musuh dan dia tidak bisa menahan kegugupan ketika dia melewatkan beberapa peluang bagus. Tuan Muda Ketujuh Keluarga Li, Kita Bertemu Lagi! Petik 2 Pria Muda yang terus berguling-guling di tanah ketika darah segar mengalir dan menodai tanah berhasil melihat dengan jelas Yevan ketika ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya sementara dia berseru, bagaimana mungkin kamu? Apa masalahnya? Apa ada yang salah? Ekspresi Yevan datar dan menatapnya dari kejauhan. Aku tidak percaya itu adalah kau kecil, aku benar-benar salah menilai dirimu. Tuan Muda Ketujuh dari keluarga Li memiliki tampang sengit di wajahnya, dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan karena dia tampak sangat menakutkan. Terima kasih Tuan Muda Ketujuh karena memberi saya kesempatan besar. Yevan berdiri di kejauhan saat dia memiliki senyum dingin yang samar-samar terpampang di wajahnya. Kamu, kamu! Tubuh Tuan Muda Ketujuh tiba-tiba mulai bergetar, pada saat ini dia merasa marah dan putus asa, sangat marah dengan pergantian peristiwa ini. Bagaimana orang tua Ting Ting mati? Setelah mengatakan ini, nada suara Yevan menjadi lebih dingin ketika cahaya kemasan menyala dan buku emas itu dengan cepat melesat maju. Ci! Ci! Dua suara ringan bisa terdengar saat kedua lengan Tuan Muda Ketujuh terputus. Yevan masih tidak tenang dan dia sekali lagi mengirim pelangi emas dengan lembut menyerang lautan kepahitannya. Au! Kecil! Bahkan jika aku menjadi hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mengapa pria selalu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu? Yevan berjalan di depannya saat dia berkata kamu melakukan segala macam hal buruk tanpa hati nurani ini adalah balasan yang pantas kamu terima dan perlahan-lahan aku akan menunggumu. Petik 2 Pa! Tamparan Yevan mendarat saat mengirimnya terbang 4 hingga 5 meter jauhnya. Kamu mata Tuan Muda ketujuh tampaknya memuntahkan api. Yevan berjalan ketika kakinya menginjak wajahnya yang masih bisa dianggap halus surga mengawasi perbuatan setiap orang setelah melakukan segala macam kejahatan apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjalani kehidupan tanpa beban selamanya?